kelautan dan perikanan. Kepada Bapak, kami persilakan. Kepada Binas Parwisata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, narasumber lainnya ada Pak Ikram, ada Bu Cekar Mira, Bu Febrianti, Pak Putu, Adnyana, dan tadi pemanu webinarnya dari kalangan ini, Mbak Atia Anindita, ini dari Presenter Travel Edict GTV Influencer. Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, kita patut bersyukur bahwa Indonesia dikaruniai lautan, pulau-pulau, dan biodiversitas yang luar biasa melimpah. Mungkin karena memang letaknya di Ekuator, bahwa kemudian karena saking banyaknya jenisnya, saya kira juga kita belum memanfaatkan secara benar. masih banyak sekali yang belum kita garam potensi ini. Tapi yang paling penting mungkin harus dikelola dengan baik. Jadi jangan sampai nanti ada yang punah, dan tentunya kita kelola harus memberikan manfaat juga kepada masyarakat pesisir dan harus berkelanjutan. Kita juga ketahui bahwa Indonesia itu tempat jalur migrasi, baik ikan-ikan yang highly migratory species, ikan tuna, dan lain-lain, tetapi juga ada 35 spesies mamalia laut yang memang empat jalur migrasinya lewat Indonesia. Salah satu yang dilewati oleh mamalia laut adalah Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Ini kebetulan Pak Ikram yang di sana selalu memantau, mengawasi koridor pelintasan mamalia laut. Ini semua jenis mamalia laut di Indonesia termasuk dukung, saya juga pernah melihat di Alor, dukung itu. Sudah ditetapkan menjadi jenis yang dilindungi melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999. Ini sebelum ada kemencanaan pelotongan perikanan, sudah ada PP-nya. Ini dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap mamalia laut, maka KKP menyusun Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut. Jadi rencana aksi nasional ini sudah ada, sudah ditetapkan. Ini berbentuk komitmen kita, pemerintah Indonesia, untuk menjaga kelaserian mamalia laut dari ancaman kepunahan. KKP sendiri melalui Direktur Akjenderal Pengelolaan Ruang Laut juga selalu berupaya mengedukasi dan mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama menjaga sumber daya alam laut ini agar keberlangsungan ekosistem dan sumber daya hayati laut dapat dirasakan manfaatnya baik oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang sebagai unit kerja Direkturat Jenderal PLL yang mengelola Tanteman Nasional Perairan Laut Sahu telah melakukan monitoring sektasia di kawasan konservasi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Halo Bapak, sepertinya koneksinya terputus ini Pak ya. Pak Aryo? Pak Aryo? Baik, sepertinya nih Pak Aryo lagi koneksinya agak terganggu. Oke, udah masuk lagi ya. Ya. Jadi tadi, udah masuk ya? Sudah Bapak. Oke. Jadi PKKPN itu mencatat tadi 8 jenis rumah-lumah dan 8 jenis paus dengan jumlah kemunculan itu lebih dari 4.283 individu. Jadi banyak sekali. Jadi ini tentunya menjadi modal yang sangat penting bagi kita untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam laut ini. Kemudian keberagaman jenis setasi yang ada di Taman Nasional Perairan Laut Sahu juga menjadi daya tarik wisata atau sering disebut whale watching, dolphin watching, atau dugong watching. Kedepan, kita mengharapkan ini masyarakat sebagai pengelola dan penggerak untuk kegiatan wisata seperti ini. Sebagai pengelola kawasan konservasi perairan BKKPN, saya harapkan dapat mendukung pengembangan wisata berbasis setasiah. Untuk mendiskusikan pengelola setasiah, sesuai tema yang diangkat dalam webinar ini, saya berharap Pak Deputi, Pak Safri, Burhanuddin, Pak Kepala Dinas, Pak Wayan, Darmawa, dan juga nangasumber yang lain, yang ahli dalam bidang mamalia laut, tadi saya sebutkan Pak Ikram, Busa Karmira, Bu Februhanti, Pak Putu Adjana, dapat juga memberikan informasi, seri informasi, saran pertimbangkan untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya mamalia laut. Jadi saya harapkan semua pihak kiranya dapat mendukung kegiatan ini, mengembangkan, dan kemudian nanti ilmu yang kita dapat dengan acara ini bisa kita terapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut kita. Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, meskipun dalam pandemi COVID-19 saat ini kita cukup prihatin, namun kita tetap berharap bahwa inovasi-inovasi dan kemudahan bisa kita temukan, kita juga bisa berharap terus bertemu dan membagi pengalaman terbaik untuk masyarakat dan negara kita terpintai. Saya kira saya mengucapkan selamat melaksanakan diskusi dalam webinar ini. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aryo atas waktunya. Seperti yang sudah kita dengarkan dari beliau, bahwa Indonesia ini memiliki peran penting dalam mencegah kepunahan dari biota laut yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber kita untuk hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Safri Burhanuddin, DEA, selaku Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Selamat datang Bapak. Dan juga ada selamat datang Ibu Insinyur Adelina M.M.M.M.T. Selaku Kasih Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi RTT. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga kepada Ibu Sekar Mira, selaku Peneliti Mamalia Laut di Pusat Penelitian Oseanografi Lipi. Selamat datang Ibu. Dan selamat datang untuk Ibu Febluwanti Espurnomo SPI MSC, selaku Monitoring and Evaluation Specialist di ICCTF. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga untuk Bapak Donan Satriayuda SSI MSC, selaku Kepala Museum Biologi UGM. Selamat datang juga kepada Bapak Putu Adyana, selaku Pengelola Saraswati Lovina Dolvin. Dan juga selamat datang Bapak Ikram Sangaji, selaku Kepala BKKPN Kupang. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak telah menjadi narasumber untuk webinar kita hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada peneliti yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, di sini atas nama Benyamin Khan. Selamat datang bersama kita di sini. Dan untuk menyampaikan pemaparan yang pertama, saya akan mengundang kepada Ibu Sekar Mira di MAPSC dengan materi Morfologi Siklus Hidup dan Distribusi Cetasea. Ibu Sekar Mira, sudah siap? Baik, terima kasih Atia. Baik, silakan Ibu pemaparannya. Terima kasih moderator, selamat siang. Saat ini saya akan mencoba menyampaikan pengenalan Cetasea di Taman Nasional Laut Sawu mengenai Morfologi Siklus Hidup dan Distribusi. Jadi mungkin ketika kita berinteraksi di laut, kita kadang-kadang bertemu dengan megafauna, beberapa megafauna yang jika kita lihat ada yang sangat besar seperti paus dan hiu paus. Nah, tapi kadang-kadang kita sulit membedakan yang mana yang masih masuk ikan dan yang mana yang masuk mamalia laut. Jadi sekedar refreshment saja mungkin buat teman-teman. Jadi kita bisa membedakan mamalia laut dengan yang ikan karena mungkin sama-sama berukuran besar, tapi kita bisa lihat kalau di ikan itu akan selalu kita bisa lihat ciri memiliki ingsang yang berupa garis-garis di lateral tubuhnya. Kemudian juga tubuhnya akan kasar atau tidak semut karena bersisik. Dan kalau kita lihat, ekornya juga berbeda untuk pergerakannya. Untuk mamalia laut, dia akan berbentuk horizontal. Sedangkan untuk pergerakannya, dia akan bergerak secara vertikal untuk mamalia laut. Sedangkan kita lihat di sini ada whale shark yang kita tahu termasuk hiu atau ikan hiu. Jadi ekornya dia vertikal, tapi bergeraknya horizontal. Jadi itu beberapa pembeda kalau kita ingin membedakan antara ikan dan mamalia laut. Di sini juga kita bisa melihat ya, di sini ada sapi sama ada lumba-lumba. Jadi cetacea ini memang bagian dari mamalia laut. Termasuk di dalamnya ada sirenia dan karnivora. Tapi di Indonesia kita hanya punya dua ordo ini, cetacea dan sirenia. Di sirenia sendiri kita cuma punya satu jenis, yaitu dugong. Nah, untuk membedakan mereka dari kelas binatang yang lain, animal yang lain, yaitu karena mereka punya tiga ciri utama, yaitu menyusui, memiliki kelenjar mamei, makanya disebut mamalia laut, kemudian melahirkan, dan juga memiliki rambut. Nah, untuk menyusui sendiri, mungkin kita suka bertanya-tanya di mana sih letak kelenjar mamei dari mamalia laut, begitu ya. Jadi, untuk di sirenia sendiri, kelenjar mameinya ada di armpit atau di bagian thorax atas, dan puting susunya terekspos karena memang sirenia ini bukan penyelam dalam, dia menghabiskan waktunya sekitar 70% di kedalaman 3 sampai 10 meter. Kemudian, untuk cetasea sendiri, seperti lumba-lumba dan paus, dia akan berada di daerah abdominal yang di bagian bawah dekat genital slit. Jadi, kalau kita lihat, di genital slitnya ada dua garis seperti ini, itu adalah sebenarnya puting susu yang tidak terekspos ya, jadi di dalam. Karena memang beradaptasi dengan aktivitas mereka yang bisa menyelam sampai dalam, dan itu akan menghadapi temperatur yang dingin. Kemudian, mamalia laut juga bereproduksi dengan melahirkan. Nah, ada yang khas, biasanya untuk mamalia laut betina, dia akan ditemani oleh betina lainnya, dan mereka biasanya akan memilih daerah yang cukup dangkal untuk melahirkan. Ini sangat rasional, karena begitu lahir, tentu mereka ingin anaknya bisa cepat bernafas. Jadi, nanti ketika lahir, betina lainnya itu akan berfungsi untuk membantu si anak yang baru lahir untuk ke permukaan dengan biasanya disepak dengan ekornya. Kemudian, bayi cetase sendiri biasanya lahir dengan ekor terlebih dahulu yang akan memudahkan pergerakannya. Jadi, bisa langsung berenang. Nah, mamalia laut berrambut. Jadi, berrambut ya, bukan berbulu. Kalau berbulu nanti jadi burung. Nah, kalau rambutnya di mana sih mamalia laut itu? Untuk cetasean sendiri, biasanya dia ada di masa-masa muda dan terletak di daerah moncong untuk lumba-lumba. Disebut dengan whisker. Nah, whisker ini nanti akan menghilang seiring bertambahnya usia. untuk duyung sendiri, banyak rambut di sekujur tubuhnya. Di sepanjang umur akan selalu ada rambut di sepanjang tubuhnya. Yang di punggung dan di seluruh tubuh itu biasanya kecil-kecil. Tapi, untuk di daerah rostaldris atau daerah mulutnya, itu rambutnya cukup kasar untuk mendeteksi makanannya yaitu seagrass. sekilas tentang morfologi cetasea. Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan bahas satu persatu bagian tubuhnya, hanya untuk memastikan kita punya persepsi sama untuk bagian-bagian tubuh. Jadi, ada rostrum, kemudian nanti ada splash guard, ada blowhole atau lubang nafas, kemudian dorsal fill, flipper atau sirip dada, kemudian ekor, kemudian ada ventral plates, kemudian untuk golongan yang lumba-lumba biasanya dia ada melon, kemudian ada moncong, nah, nanti bagian-bagian tubuh dari morfologi ini yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi. Jadi, untuk identifikasi sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tingkah laku, apakah spesies-spesies tersebut punya tingkah laku yang unik, sehingga mudah dibedakan dari jenis-jenis lainnya. Kemudian juga ukuran tubuh, nah, ukuran tubuh ini biasanya apakah kurang dari 5 meter, yang termasuk kecil, kita sebut termasuk kecil, atau sedang di 5 sampai 10 meter, atau termasuk yang berukuran besar, yaitu lebih besar dari 10 meter. Karena ada beberapa jenis yang akan terlihat sangat mirip di lapangan, dan akan lebih mudah membedakannya ketika kita tahu beda ukurannya. Biasanya golongan-golongan blackfish itu akan sulit dibedakan. Makanya nanti kita akan lihat perbedaan antara killer whales, false killer whales, kemudian juga pygmy killer whales. Kemudian hal berikutnya adalah warna atau motif. Nah, di beberapa jenis motifnya sangat unik, seperti pada orca yang hitam putih, kemudian lumba totol yang ada bintik-bintiknya. jadi motif-motif di tubuhnya juga sangat memudahkan kita untuk mengidentifikasi seperti adanya gradasi warna atau adanya pola criss-cross atau jam pasir di tubuhnya. Kemudian yang gak kalah penting juga proporsi tubuh. Nah, kadang dengan mengetahui proporsi tubuh dari beberapa jenis, kita bisa mengidentifikasi walaupun kita gak dapat keseluruhan gambar atau tidak bisa melihat keseluruhan spesies tersebut. Jadi, ada yang unik karena ventral plate-nya mungkin panjang atau pendek dilihat dari proporsi tubuh. Sorry. Kemudian juga proporsi dari sirip sisi. Kemudian proporsi kepala terhadap tubuh, kemudian proporsi apa namanya di mana lokasi dari dorsalvinnya juga bisa membedakan beberapa jenis. Bentuk atau tipe bagian tubuh juga sangat membantu seperti apakah sirip dorsalnya tegak atau bentuk dari sirip sisinya seperti dayung atau sangat pendek. Hal-hal itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian hembusan nafas karena hembusan nafas juga berbeda-beda dan bisa membedakan jenis. Untuk siklus hidup sendiri secara ringkas golongan cetasea itu umumnya hamil dalam masa 8-14 bulan. Kemudian melahirkan satu anak dalam jangka waktu 1-3 tahun. Dan masa menyusuinya sekitar 1-1,5 tahun. Fase-fase ini adalah fase-fase rentan yang mungkin butuh dipertimbangkan ketika kita ingin melestarikan spesies-spesies tersebut. Nah, dari beberapa laporan dan catatan memang banyak sekali jenis-jenis yang ada di Laut Sawu. Yang paling banyak mungkin catatan yang sudah lama ada di jurnal itu sekitar 26 jenis ada di Laut Sawu. Kemudian dari catatan Important Marine Mammals Area itu sekitar ada 22 jenis yang kita miliki di Laut Sawu. Dari catatan sighting yang teman-teman BPSPL kupang lakukan itu ada 13 jenis ditambah yang terakhir April itu kita tahu ada keterdamparan Orca juga di Flores Timur jadi coba saya masukkan 14 jenis di sini yaitu 8 jenis Paus dan 16 jenis Lumba-lumba kita masuk ke jenis pertama yaitu Blue Whales jadi Blue Whales atau Balenoptera Musculus ini adalah jenis mamalia laut yang paling besar di dunia dan ada di Indonesia panjang maksimumnya bisa mencapai 33,6 meter jadi ini skalanya kalau kita lihat dengan orang di sini bisa mungkin besarnya berapa kali bis sangat besar nah dia punya ciri rostrum yang berbentuk U kemudian rostal ridge single rostal ridge dan splash guard menonjol untuk melindungi blowhole kemudian sirip dorsalnya sendiri terletak di sepertiga bagian tubuhnya jadi agak di belakang kemudian memiliki bercak tubuh abu kebiruan nah distribusinya di Indonesia ada di Jawa Maluku Papua Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Sumatera dan Sulawesi jadi jadi ini tadi garisnya ada satu disini biasanya kalau di lapangan kelihatan cuma kepalanya saja biasanya atau kalau ketika dia menyelam kelihatan ekornya saja kemudian bentuk kepalanya yang berbentuk U bercak tubuh yang abu kebiruan dan splash guard yang menonjol kemudian siripnya di belakang yang jenis kedua Spamwell namanya Pisether macrosepalus bahasa latinnya kemudian panjangnya bisa sampai 18,3 meter dia mudah dikenali karena bentuk kepalanya yang unik kotak dan besar kemudian rahang bawahnya kecil dan terletaknya agak sedikit mundur di belakang blowhole terletaknya agak di depan di depan moncong kepala dan miring ke kiri jadi khas sirip dorsalnya terletak di 2 per 3 punggung sirip dadanya sangat pendek jadi dari proporsi tubuh sirip dadanya sangat pendek dan ekornya berbentuk segitiga distribusinya di Sumatera Bali Kalimantan Timur Jawa Maluku Papua NTB-NTT Timur dan Sulawesi jadi ini ekornya berbentuk seperti segitiga kemudian sirip dorsalnya di 2 per 3 punggung dan bentuk kepalanya yang kotak rahangnya sedikit ke belakang dan sangat kecil dengan gigi-gigi yang besar nah ini bentuk gigi sperm wells jadi sangat besar tapi sebagian besarnya tertanam di dalam gusinya dan bentuknya sama semua enggak kayak kita jadi enggak ada jenis giginya itu sama disebut homodon nah ini yang tadi blowhole yang miring tadi ya jadi kalau teman-teman bisa lihat ini pausnya mengarah ke kita atau mengarah menjauh karena dia miring ke kiri jadi ini pausnya sebenarnya madaf ke kita ya jadi dia agak ke kiri kadang disebut monkey lips karena kalau dari jauh kayak mulut monyet terus kalau dari jauh hembusannya kelihatan miring seperti ini jadi kita bisa udah langsung nebak oh kita lihat sperm wells nih kemudian yang ketiga humbeck wells nah ini juga sangat mudah dibedakan namanya megapterano filingnya terus panjangnya 18 meter mudah mudah dibedakannya karena kepalanya tuh banyak tonjolan terus tonjolannya nih sampai di sirip sisinya juga banyak tonjolan kemudian splash guardnya juga menonjol sirip dorsalnya di 2 per 3 panjang tubuh dan sirip dadanya nih proporsinya sangat panjang dibandingkan jenis-jenis lainnya corak putih dari sirip dada sampai tubuh ventral dan ekor tercatat pernah ada di Kalimantan Timur Bali dan Nusa Tenggara Timur nah ini ada yang unik dari behaviornya karena si humbeck ini makan udang-udangan atau yang udang-udangan kecil krustase kecil yang kita sebut krill dan dia sangat pintar jadi dia punya strategi untuk makan mangsanya ini dengan membuat gelembung udara ke permukaan jadi si krillnya seperti terdorong ke permukaan semua bersatu di permukaan dan dia tinggal mengap aja deh di permukaan nah disini kita bisa lihat nih splash guard yang menonjol disini kemudian ada kayak bentol-bentol gitu di kepalanya juga di sirip dadanya yang menarik juga adalah pola motif di ekor humbeck whales dimana pola ekornya itu bisa untuk identifikasi individu karena berbeda setiap individu di laut kita kayaknya belum ada mungkin sudah ada yang mulai foto ID tapi apakah kita sudah bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja humbeck yang suka main di kita mungkin itu sangat menarik juga untuk dipelajari yang keempat pilot whales nah pilot whales atau globicefala makrorhinkus ini panjangnya bisa sampai 7,2 meter cirinya melon yang membulat terus siripnya itu ada di sepertiga awal tubuh kemudian siripnya ini badannya bulky atau keker terus siripnya itu juga sangat tegas ya sangat ya sangat besar dengan basalnya juga lebar kayak gitu kemudian sirip sisinya ini agak berbentuk siku ada bentuk melengkung gitu kemudian di bawah atau di ventral tubuhnya itu ada motif putih yang biasanya berbentuk menyerupai jangkar distribusinya Kalimantan Timur Jawa Maluku Papua NTBNTT Sumatra Timur dan Bali jadi ini tadi melon yang membulat tidak ada moncong begitu terus ini kita bisa lihat kan siripnya itu besar terus dasarnya itu panjang gitu panjang sorry maksudnya basalnya lebar nah giginya juga giginya juga sama bentuknya sama dari depan ke belakang atau homodon bentuknya seperti ini waktu itu ini adalah sampel yang kami ambil di Saburai Juwa waktu terdampar masal karena si pilot whales ini biasanya hidup berkelompok jadi ketika pemimpinnya mislead atau ada yang sakit itu bisa terdampar dan karena berkelompok terdampar masal jenis yang kelima killer whales nah orkinos orca yang pasti sangat mudah dibedakan karena dia besar nah walaupun besar dia sebenarnya masih termasuk ke dalam kelompok lumba-lumba atau delvinidae jadi cirinya sirip punggung yang tinggi dan tegak untuk jantannya itu bisa mencapai 1,8 meter kemudian untuk betinanya dorsal finnya atau sirip punggungnya bisa agak melengkung dan bisa mencapai 0,9 meter corak tubuh yang hitam putih sirip dada yang berbentuk seperti dayung jadi kayak hampir membulat gitu distribusinya Kalimantan Timur Maluku Papua NTB NTT Timur dan Sumatra 30 April kemarin juga kita ada keterdamparan orka ini ya di Flores Timur dan syukurnya teman-teman di sana sigap untuk membantu dan membantu dia untuk beristirahat dan menstabilkan kondisi dan kemudian besoknya sudah kembali ke laut tapi semoga dia baik-baik saja kelompok yang jenis yang ke-6 false killer whales pasti ada mirip-miripnya sama killer whales karena disebut false killer whales namanya poseudo orca cresidence nah panjangnya yang berbeda jadi panjang maksimumnya kalau kita lihat di laut sama-sama mirip hitam gitu kan tapi kalau tadi sampai 9 meteran di sini dia cuma bisa sampai 6 meteran maksimum kemudian bagian kepalanya juga tumpul dan sebenarnya kalau kita lihat proporsi tubuhnya itu kayak roti Perancis yang panjang yang buat sup jadi bedainnya itu kadang saya lebih mudah seperti itu, bentuknya seperti roti Perancis, jadi ini kayak tumpul nanti kita akan bedain dengan yang pygmy dan melon-headed sirip dorsalnya juga tegak dan berada di tengah tubuhnya kemudian sirip dadanya membentuk siku distribusinya Kalimantan Timur, Jawa, Maluku Papua, NTBNTT Timur dan Sumatera juga Bali ini ada pygmy killer whales atau veressa atenuata mirip kalau dilihat mirip kayak item-item juga terus dorsal finnya juga tegak tapi dia panjang maksimumnya cuma 2,6 meter nah kemudian kepalanya tadi sedikit lebih runcing coba ya nah ini kan tadi tumpul ya seperti roti Perancis kemudian kalau ini agak runcing juga di bagian bibir juga kadang ada corak putih kemudian ada motif cap kehitaman juga di punggungnya seperti ini dan sirip dadanya agak panjang dan meruncing jadi kurang membentuk siku kalau tadi si false dia lebih ada sikunya gitu kelihatan nah distribusinya di Kalimantan Timur Maluku Papua NTBNTT Timur dan Bali kemudian kelompok berikutnya melon-headed whales atau pepono sepala elektra dia juga dari black fish juga ada capnya terus gimana dong bedainnya sama yang tadi jadi panjangnya juga mirip-mirip 2,8 meter tapi kalau kita perhatikan di bagian mulutnya ini lebih runcing lagi lebih kayak mancung gitu kemudian ada bayangan hitam seperti seperti membentuk seperti kayak topeng gitu walaupun nggak selalu kelihatan ini nggak selalu kelihatan distribusinya di Kalimantan Timur Maluku Papua Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi kita juga bisa lihat dari ininya ya sirip sisinya yang lebih runcing dari jenis-jenis yang sebelumnya nah ini kepalanya runcing kemudian ada seperti pola topeng kayak gini dari punggungnya tinggi dan falcate atau melengkung masuk ke jenis-jenis lumba-lumba yang pertama spinner dolphin atau stenella longirostris panjang maksimumnya 2,4 behavior yang paling menonjol adalah suka melompat sambil memutarkan tubuhnya makanya disebut spinner kemudian moncongnya ramping dan memiliki batas yang jelas antara moncong sama melonnya sirip dorsalnya di setengah punggung kemudian tubuh dengan pola tiga pita tiga pita warna yang biasanya hitam abu-abu kemudian putih distribusi bali kalimantan timur jawa maluku papua ntb ntt timur sulawesi dan sumatera jadi ini tadi suka terlihat melompat ke udara dan sambil berputar terus moncongnya juga kelihatan panjang dan kalau dari samping kita bisa lihat tiga pola pita warna kayak gini dan sirip dorsalnya juga di proporsi tengah tubuh kemudian bottlenose dolphin bottlenose dolphin gradasi tubuhnya gak terlalu jelas oh sorry namanya tursiokteron katus kemudian punya lipatan moncong yang jelas juga diantara moncong sama melonnya kemudian ada cape seperti mantel hitam di punggungnya jadi kalau di lapangan kelihatan seperti ini hitam kalau tadi kan memang hitam juga punggungnya tapi kelihatan sekali ada tiga pita warna kemudian juga moncongnya nah moncong bottlenose seperti namanya bottlenose kelihatan seperti botol jadi gak seruncing si skinner distribusinya di Kalimantan Timur Jawa Maluku Papua NTBNTT Sulawesi Sumatera dan Bali kemudian Fraser Dolphin Lageno Delphys Jose panjangnya 2,7 meter disting karena punya strip lateral berwarna gelap yang memanjang dari bagian mata ke anus nah warna gelap ini akan semakin jelas ketika seiring bertambahnya usia kemudian moncong sirip dorsal dan sirip dadanya mungil warna perutnya pucat hingga pink distribusinya Jawa Bali Maluku Papua Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi dan Timur jadi ini ya sirip apa di sisinya ini ada ada garis gitu dari mata ke bagian belakang kita bisa lihat nih individu yang udah adult dan ini individu yang masih juvenile kemudian moncong sirip dorsal sama sirip dadanya tuh mungil banget kemudian yang kedua belas risodolphin risodolphin ini grampus griseus panjangnya bisa sampai 4 meter terus sangat mudah dibedakan karena biasanya punya pola tubuh bergores-gores gitu dan semakin semakin tua semakin banyak goresannya dan makin ke arah agak lebih terang kepalanya bulat dan siripnya tegak distribusinya di Kalimantan Timur Maluku Papua NTBNTT Timur Sulawesi dan Bali jadi kelihatan seperti ini juga di bagian kepala dan bawah dari moncongnya itu biasanya putih kemudian jenis berikutnya adalah pantropical spotted dolphin atau lumba total stenella atenuata panjangnya 2,6 meter paling panjang kemudian warna tubuhnya kalau dari samping kelihatan ada 2 pita warna gelap dan terang kayak gini hitam abu-abu dan motif bintik pada individu dewasa jadi biasanya kalau masih muda sih gak ada banyak bintiknya juga tapi kita bisa lihat pita warnanya kemudian sirip punggung yang relatif sempit dari rumba-rumba lainnya berbentuk sabit dan biasanya runcing distribusi Kalimantan Timur Jawa Maluku Papua NTBNTT Sulawesi Sumatera dan Bali ini yang kita bisa amati titik-titiknya nah di beberapa juga gak semuanya sih makin makin dewasa makin banyak titiknya kemudian short dick common dolphin delvinus delvis atau lumba-lumba moncong pendek panjangnya sampai 2,7 meter pola warna tubuh yang bersilangan atau seperti jam pasir nah ini ciri khasnya jadi ada kayak silang gitu kemudian moncongnya pendek sebenarnya di beberapa catatan kita juga punya delvinus capensis atau long big common dolphin di laut saw sama punya pola tubuh seperti ini tapi moncongnya relatif lebih panjang aja dari jenis-jenis tadi juga bagian-bagian tubuhnya kalau kita sudah semakin familiar dengan bagian-bagian tubuh kita bisa mengikuti alur identifikasi ini juga untuk mencoba mengidentifikasi jenis-jenis jadi yang pertama kita lihat dulu blowhole atau lubang hidungnya apakah dia masuk paus balin ataukah paus bergigi kemudian untuk paus balin sendiri ini alur identifikasi untuk jenis-jenis yang ada di Indonesia aja ya untuk 34 jenis cetacea itu kemudian apakah sirip dadanya berwarna putih kalau iya kemungkinan yang berwarna putih itu biasanya si humbeck whale si megatera kemudian kalau tidak berwarna putih coba periksa golongan balinoptera lainnya jadi end up sama beberapa opsi tetap ya harus diperiksa lagi kemudian kalau lubang hidungnya atau lubang nafasnya cuma satu atau termasuk paus bergigi ada moncongnya enggak sih kalau enggak ada moncongnya apakah dia punya sirip punggung atau enggak nah karena kita cuma punya satu cetacea yang tidak bersirip punggung yaitu si neopocaena pocanoides atau finless porpoise satu lagi yang enggak punya sirip punggung si dugong jadi kalau di cetacea ya pilihannya cuma finless porpoise ini kemudian kalau dia enggak punya moncong tapi ada sirip punggungnya kita lihat lagi nih apa namanya tubuhnya besar atau enggak karena yang besar biasanya besar dan bergigi itu biasanya si piseter makrosip halus atau spam wells kemudian apakah tubuhnya berwarna kehitaman atau masuk blackfish nah ini ada pilihan-pilihan yang termasuk blackfish tadi kita enggak sempat ulas skogia atau false spam wells ya kemudian kalau kulitnya kelabu terang biasanya dia si orcaela brevirostris atau si pesut mahakan kemudian atau ada pola hitam putih yang disting enggak nah itu pasti si orca atau ada motif garis-garis atau garut-garut cemarut nah itu pasti si resource dolphin so kita bisa bedain lewat sini lalu ini untuk yang golongan yang bermoncong juga kita bisa lihat nih kalau moncongnya pendek dan sirip punggungnya terletak di belakang dengan gigi yang menjorok gigi yang kelihatan menonjol di moncongnya biasanya dia termasuk zipnide atau golongan-golongan big whales kemudian yang sirip punggungnya kurang lebih di tengah punggung itu kelompoknya si tursiop stenella sosa stenobridensis dan lagi no delvis dan delpinus space yes di beberapa tahun terakhir IUCN International Union for Conservation of the Nature juga membuat suatu inisiatif bernama Important Marine Mammal Area Initiative jadi mereka coba petain daerah-daerah mana sih di globally di seluruh dunia yang sangat penting untuk mamalia laut nah di Indonesia sendiri sudah ada beberapa daerah yang diidentifikasi termasuk salah satunya laut sawu menurut mereka di laut sawu paling tidak ada 22 spesies mamalia laut yang tercatat dan selat ombey dan laut timur juga sudah diidentifikasi positif sebagai koridor bukan positif covid ya tenang dulu positif sebagai koridor migrasi dari pygmy blue whales nah tadi pygmy blue whales juga nggak sempat sih dilihat kemudian iya dari tahun 99 kita sebenarnya punya regulasi yang sudah melindungi seluruh mamalia laut di Indonesia ya dan utamanya di taman nasional perairan laut sawu inilah biota target mamalia laut sorry mamalia laut menjadi biota target di laut sawu ini ada beberapa catatan paus-paus besar yang juga sering melintas nah saya ingin menunjukkan ini hanya untuk meng-highlight bahwa catatan sighting atau pergerakan dari mamalia laut di laut sawu ini sangat penting karena seperti kita tahu sangat banyak jenisnya tapi kita juga tidak bisa menghindari banyak aktivitas manusia di laut sawu kita jadi semoga ke depan kalau catatan kita lebih baik lagi penelitian kita lebih didukung lagi untuk dilakukan kita bisa lebih melengkapi dan dapat the whole picture dari baik migrasi atau pergerakan dari mamalia laut di laut sawu mungkin sekian pengenalan dari saya terima kasih saya kembalikan lagi waktu ke moderator baik terima kasih banyak Mbak Sekar atas sharingnya luar biasa sekali kita lebih mengenal lagi mengenai cetasea yang ada di negara kita ini di Indonesia luar biasa saya ingin sekali banyak bertanya kepada Mbak Sekar mengenai cetasea kita namun semua pertanyaan nanti akan kita tanyakan di akhir acara jadi untuk semua yang ada di sini apabila ingin bertanya silakan langsung saja ada link yang ada di chat kita itu nanti bisa ditanyakan di sana dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi karena ini akan menjadi tempat untuk kita memberikan e-sertifikat seperti itu ya baik setelah ini kami akan mengundang narasumber selanjutnya yaitu Ibu Februwanti Espurnomo SPIMSC yang akan menyampaikan materi mengenai metode pemantauan dan penanganan mamalia terdampar Ibu Februwanti sudah siap? siap Mbak Tia baik silahkan Ibu waktu dan tempat kami persilahkan mohon bantuan untuk paparannya dari host sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian pembicara dan peserta webinar terima kasih untuk Pak Ikram yang sudah memberi kesempatan untuk sedikit berbagi dalam acara webinar ini jadi saya Februwanti biasanya panggil Feby juga saya akan coba paparkan tentang wisata melihat mamalia laut dan penanganan kejadian terdampar tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar istilah dolphin watching ataupun whale watching yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut wisata melihat lumba-lumba wisata ini biasanya dilakukan di alam liar dan bukan di Oceanarium ataupun sirkus keliling di beberapa tempat di dunia sebenarnya wisata ini sudah sangat populer dan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa tempat yang mengembangkan wisata jenis ini seperti di Lovina Bali yang memang sudah sejak tahun 80-an ini berkembang kemudian di Bunaken Manado juga ada dan mungkin yang paling baru berkembang adalah di Teluk Kiluan Lampung Ibu Ibu Februanti Ibu Februanti sepertinya hilang ini signal ya sekali lagi sambil menunggu Ibu Februanti kembali bersama kita di sini saya ingatkan untuk seluruh peserta untuk mengisi absensi yang linknya sudah ada di chat berikut jangan lupa juga untuk mempersiapkan pertanyaan karena di akhir acara kita akan memberikan sesi tanya-jawab dengan para narasumber kami masih menunggu Ibu Februanti Ibu Februanti sudah kembali bersama kami baik sepertinya hilang signal ini ya baik kalau begitu kita akan melanjutkan pemaparan materi dari Ibu Februanti begitu beliau bisa kembali bersama kita sekarang saya akan mengundang kepada yang terhormat Dr. Safri Burhanuddin DEA untuk memberikan kita beberapa kata sambutan dan juga beberapa pemaparan materi kepada Bapak Safri kami persilakan Bapak Safri Seah yang ada di Laut Sawu kami menerima undangan dari Pak Ikram khusus ini kami sangat tertarik kenapa karena tiga tahun lalu kami mengajar mengejar tentang bagaimana memanfaatkan yang kita katakan aktivitas aktivitas paus di Lamalera kami sama tertarik bagaimana cara memanfaatkan bagian detraksi wisata kalau diperkenalkan saya sedikit ada dua tiga slide kita diizinkan saya pikir ini salah satu yang kita katakan saya ingin menyampaikan saya berbicara waktu itu sama Pak Gubernur NTT sebelumnya sebelum Pak Victor saya lampak coba Bapak jelaskan ada layar para wisata Bapak yang di NTT ini mana saja dan ada mungkin satu yang dia cerita mulai dari Komodo Kelimutu Dece Semalam Malera cerita selam ada satu yang Bapak lupakan dan itu menjadi salah satu keunikan apa itu laut saw itu adalah tempat bercumbunya paus tempat pacaran kira-kira gambaran karena sering sekali peneliti-peneliti kita menemukan saw itu dengan apa ini paus itu dengan anak dengan bayi paus kecil bayinya itu ikut bersama-sama artinya kita tahu paus itu adalah salah satu yang mempunyai perjalanan yang panjang long resistance dan dia tidak mungkin bawa bayinya itu jalan berarti artinya apa di daerah tersebut laut saw itu menjadi tempat dimana dia berkembang biak sebelum dia besar itu tempat itu dipermain jadi kalau kita katakan itu tempat dia mendating jadi kalau saya katakan well well dating itu di tempatnya di laut saw sehingga pantas saw laut saw itu dijadikan taman nasional ke daerah konservasi karena kita lihat keunikan kalau kita lihat tersebut maka saya ingin sampaikan disini saw sudah diputuskan oleh balai konservasi kita lihat begitu banyak tadi disampaikan teman tadi sebelumnya beberapa jenis dolphin jenis paus yang ada yang ada yang hadir maupun termasuk beberapa jenis turtle atau penyu yang ada disana kenapa kami sampaikan ini ini barang ini belum banyak yang tahu tersebut banyak tahu hanya para kelompok tertentu sehingga kami ingin mengangkat saw itu sebagai salah satu pusat biodiversiti untuk cetasian yang ada di dunia karena beberapa spesies Anda bisa langsung jumpai disana ini salah satu keunikan jadi kalau kita ingin membuat satu atraksi ini menjadi satu informasi yang menarik ini ada berapa biota ini sudah ada masuk dari teman-teman dari KKP pada konservasi saya tidak ingin menjelaskan tapi apa yang saya ingin sampaikan disini jenis jumlah cetasian muncul kita lihat ada 175 post yang muncul selama 2017 ada 3 yang muncul tahun 2018 ini yang terdeteksi jadi kalau kita lakukan itu mungkin jauh lebih banyak lagi jenis cetasian muncul di taman nasional kita lihat semua tadi sudah dijelaskan mana saja kalau kita lihat grafiknya kemunculannya paling banyak lomba-lomba abis paus jumlahnya paling banyak 2016 apa hubungannya 2016 apakah kaitannya dengan lanina waktu itu apakah anda ada dengan air ini yang sekarang berkurang itu tentu sudah dari penelitian untuk beranjak tapi saya ingin melihat ini data dari Pak Mujianto yang menyampaikan frekuensi munculnya mamalia laut di sawu itu kita bisa lihat dari berapa jenis itu spesies yang ada dari dari well ada 5 dari dolphin ada 4 kita bisa lihat paling banyak jenis yang mana muncul rata-rata pengamatan ya observasi laut nasional ini yang ada di Sabu Raijua kita lihat ini pulau Sabu Raijua kita lihat dari waktu di koleksinya tidak ada satu bulan pun yang tidak ada artinya mulai dari Januari sampai Desember itu muncul terus kita bisa lihat wellnya memang lebih sedikit dibanding dolphinnya tapi kita lihat tidak ada satu bulan mereka tidak ada artinya boleh kita katakan itu sebagai pusat kegiatan di situ kalau dia bulan tertentu berarti mungkin berbeda dia hanya cuma lewat transit tapi kalau dia tiapani berarti ini satu daerah yang menarik nah pemunculan paus dan lomba-lomba di Peransambung berasal kata Inumerator ini 2015-2015 dan kami yakin berlanjut dalam kata Sabu Raijua saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang sekarang kita coba kembangkan bagaimana jenis lomba-lomba atau paus ini menjadi salah satu yang mendapat kita pertahankan ekosistem yang kita pertahankan tapi bisa memberikan faktor ekonomi tambah bagi masyarakat kira-kira gambaran gitu kalau dia cuma mengejar paus untuk dibunuh itu yang selesai atraksinya berapa banyak sih dia butuh tapi kalau dia buat itu bagian daripada dia ingin melakukan satu kegiatan yang mendapatkan tambahan ekonomi ini akan menjadi akan dibawas kita katakan Weowatch atau Dopimo Watch kami sudah lakukan beberapa kami ajak teman-teman dari NTT waktu itu untuk berangkat ke Australia langsung melihat Weowatch mereka melihat langsung bagaimana manfaatnya dengan membawa orang lokal Anda lakukan Anda akan jauh lebih mau bermanfaat dibanding Anda membunuh paus tersebut kira-kira gambaran kayak gitu ini yang saya ingin saya ingin kami di San Diego Weowatch kami bayar pulang nggak mahal sih sebenarnya bayarnya sekitar 30 sampai 40 dolar satu orang kami jalan kurang untuk 3 jam naik kapal ini tidak dikasih makan ya kan kira-kira minum bawah sendiri tapi yang saya sampaikan yang kita lihat hanya itu setitik kamu lihat gambar kiri hanya itu pun yang kami lihat cuma ekornya yang kita bayar untuk sekitar 40 dolar hanya lihat ekornya artinya ini suatu dan ini tidak pernah sunyi Weowatch di San Diego ini setiap temu-temu itu hampir semua menjadi salah satu destinasi utama nah kalau ini bisa dikelola kupang maksudnya itu mempunyai atau kita katakan kalau nggak di kupang kita katakan di sabu atau di mana itu ada tempat itu salah satu atraksi kapal-kapal ikan di sana bisa dimanfaatkan tentu mempunyai tingkat keselamatan dulu ya artinya kapal yang akan digodakan untuk wisatawan itu harus punya yang pertama itu keselamatan yang bagus kalau ada apa-apa yang kedua itu lebih terlebih lebih lega jangan sampai posnya ada di sebelah kiri semua penumpang ke kiri kapalnya terbalik karena kekecilan kalau ini semua penumpang ke kiri kalau ada posnya di kiri kapalnya salah stabil yang kita lihat hanya sepotong itu ceritanya panjang lebar nah kami ngesampaikan inilah kira-kira alurnya kalau kita ngerti alur kita ngerti waktu ini menjadi salah satu atraksi wisata yang bisa dilakukan di wellwatch jadi kita tinggal lihat apakah posisi untuk wellwatcher star dari kupang atau demo star dari rote atau demo star dari sabu atau demo star dari semua ini semua menjadi atraksi karena tidak menutup kemungkinan beberapa titik ini menjadi pusat per tempat meluncurkan kapal-kapal untuk jadi pada musim tertentu nelayan itu bisa memanfaatkan sebagian tambahan tentu harus didesain semua proses desain jadi kenyamanan penumpang juga buat waktu sudah kelihatan tinggal kita lihat alur migrasi mamalia mana sudah bisa dihitung kami juga waktu ikut di kapal dijanjikan kami tidak menjanjikan Anda melihat langsung paus tapi 90% lebih jadi dalam promosi seperti itu kalau ini bisa dilakukan kami yakin pengawalan taman nasional perairan sawu akan bisa lebih baik akan bisa memberikan nilai tambah dan dalam hal ini kami mendukung teman-teman di badai konservasi KKP untuk meningkatkan kerasaman MPMA ini mungkin ditawarkan kepada mulai dari star BUMD melakukan hal-hal yang rutin ini potensi luar biasa untuk teman-teman yang memiliki daerah sekitar sawu memanfaatkan seoptimal mungkin karena tidak semua daerah punya seperti ini di tempat lain mungkin cuma ada well sharknya tapi dia tidak punya selengkap yang ada di sini jadi ini menjadi satu kontor yang menarik dan Indonesia sekarang kita sekarang untuk setelah COVID kita akan fokus di wisata alam dan wisata alam ini adalah bagian yang kita akan wisata alam yang menjadi atraksi menarik sekian yang bisa kami sampaikan semoga ini bisa berjalan lancar kami dari pusat akan mendukung untuk memperkuat kegiatan tersebut di daerah makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Dr. Safri Burhanuddin DEA melakukan di bidang koordinasi sumber daya maritim kemenku kemaritiman dan investasi baik sepertinya sekali lagi apabila seluruh peserta dari webinar hari ini memiliki pertanyaan ditahan dulu karena di akhir acara kita akan membuka sesi tanya-jawab dengan para narasumber kita baik kita sudah kembali lagi dengan Ibu Febluwanti disini sudah siap Ibu kali ini maaf maaf ada sedikit kesalahan teknis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih melihat melihat mamalia laut tapi memang ini harus bisa dilakukan dengan kaidah dan aturan tertentu supaya ini tidak malah memberikan dampak negatif kepada biota yang menjadi yang sudah dikonservasi juga tentunya kaidah dan aturan ini harus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya dalam menjamin kelestarian biotanya dan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di dalam Indonesia sendiri saat ini mungkin belum ada satu code of conduct atau panduan laku wisata terkait dengan wisata melihat mamalia laut ini nah kebetulan di tempat saya bekerja SSTF kita akan mengimplementasikan suatu proyek yang juga akan mengembangkan wisata berbasis spesies terutama mamalia laut di Taman Nasional Laut Sau jadi diharapkan nanti dari proyek ini dapat menghasilkan model wisata berbasis spesies yang bisa diadopsi oleh di tingkat nasional tentunya ini sebagai upaya mendukung BKKPN Kupang dalam pengembangan wisata di Laut Sau ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan bisa next next slide ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam wisata pengamatan mamalia laut ini yang pertama bahwa pengembangan wisata ini harus menjamin konservasi mamalia laut dan habitatnya karena tadi seperti sudah disebutkan beberapa narasumber bahwa mamalia laut di Indonesia hewan 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 yang dilindungi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 dan juga banyak dari spesies mamalia laut yang ada di Indonesia ini berstatus vulnerable ataupun bahkan dalam posisi critical and danger jadi memang ketika pengembangannya harus memperhatikan hal-hal terkait konservasi mamalia lautnya kemudian juga harus dikembangkan dalam pengelolaan dan pengembangannya prinsip kehati-hatian karena ada banyak faktor sebenarnya yang dapat memberikan dampak negatif dalam jangka waktu panjang bagi si biotanya sendiri kemudian terkait dengan dampak negatif yang dapat dihasilkan dari kegiatan wisata pengamatan mamalia laut ini dalam pengembangannya wisata ini harus bisa meminimalisir dampaknya sehingga bisa berkelanjutan baik untuk sebagai alternatif masyarakat maupun bagi keberadaan biotanya tersebut kemudian yang selanjutnya adalah sorry selanjutnya itu adalah sebenarnya prinsip lainnya dalam mengedepakan pengetahuan lokal dan juga menjamin bahwa prinsip itu dapat diterapkan melalui panduan protokol next jadi sedikit kesalahan di presentasinya kenapa kita perlu panduan laku atau code of conduct dalam wisata melihat mamalia laut karena seperti kita ketahui bentuk wisata ini adalah sebenarnya interaksi antara kapal dengan si hewannya tentunya ada suara bising kapal dan juga ada baling-baling kapal yang mungkin berpotensi satu melukai hewannya baik dari benturannya maupun juga dari putaran baling-balingnya ini dapat melukai hewan kalau tidak sengaja tertabrak atau tidak sengaja melintas di atas si mamalia laut yang kedua sebenarnya berpotensi mengganggu tingkah laku hewan yang penting seperti tingkah laku lumba-lumba ataupun paus dalam mencari makan ataupun dalam beristirahat juga bersosialisasi seperti diketahui dolphin dan terutama dolphin adalah hewan yang sangat sosial jadi mereka hidup berkelompok dan mereka punya tingkah laku berkelompok yang mungkin bisa terganggu dari misalnya suara kapal yang sangat bising akan membuat mereka menyelam lebih lama ataupun membuat mereka menghentikan aktivitas yang lainnya sehingga itu akan mengganggu tingkah laku alaminya mereka selanjutnya juga ini bisa berpotensi berpindahnya hewan dari habitatnya kalau sudah tidak merasa nyaman di suatu tempatnya ada kemungkinan si mamalia laut ini bisa berpindah ke lokasi lainnya pastinya ini akan berdampak juga kepada wisata melihat mamalia lautnya itu sendiri kemudian selanjutnya adalah suara kapal sebenarnya bisa berpotensi mengakibatkan stres kepada hewan kemudian banyaknya kapal yang ada dalam satu lokasi itu juga dapat berpotensi mengakibatkan stres kepada hewan sehingga hewannya bisa menurun imunitasnya dan mudah terkena penyakit next sebenarnya apa yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan kegiatan wisata melihat lumba-lumba yang pertama kita tidak boleh mengejar lumba-lumbanya atau cetacean ini mamalia lautnya jadi kebiasaan yang mungkin suka dilakukan adalah ketika melihat lumba-lumba ataupun paus semua kapal itu berusaha mengejar atau mencapai lokasi si cetacean ini tidak boleh dilakukan kemudian tidak juga membuat suara yang mengagetkan misalnya tiba-tiba mesin kapal dibunyikan atau dikencangkan suaranya dikencangkan putaran baling-balingnya sehingga mengakibatkan suara yang sangat keras juga tidak boleh menggunakan jet ski dan sebagainya karena jet ski ini sangat sangat bising dan dapat membuat gerakan-gerakan yang mengagetkan si lumba-lumba ataupun pausnya tidak boleh juga membuang sampah di laut ini sudah banyak contohnya di beberapa kejadian terdampar kita menemukan lumba-lumba maupun paus yang mati karena di dalamnya setelah dinekropsi ada banyak sampah plastik di dalam lambungnya selain itu juga ketika melakukan wisata melihat lumba-lumba ini tidak boleh memisahkan individu biasanya dalam paus maupun lumba-lumba ini hidup berkelompok tiba-tiba terkadang kapal atau operator kapalnya itu menuju langsung ke tengah-tengah kelompok sehingga memisahkan individu yang ada dalam kelompok tersebut selanjutnya kita tidak boleh memotong jalur arah pergerakan dari lumba-lumba maupun paus jadi karena kita ada di belakangnya terus kita mencoba mendahulunya terus menunggu di depan supaya dapat momen foto ataupun momen yang lain melihat yang lebih lama ini tidak diperbolehkan juga tidak boleh memberi makan ke cetaceanya ini akan berpengaruh juga terhadap mungkin nanti perubahan perilaku terkait mencari makan juga tidak boleh memutar kelompok agar cetacea mau bowredding jadi kebiasaan lumba-lumba itu adalah bowredding jadi mereka suka sekali berenang di antara apa istilahnya di antara gelombang yang diakibatkan oleh kapal itu sehingga terkadang mungkin si turisnya ataupun operatornya ingin menjadikan itu atraksi jadi sengaja berputar-putar di dalam kelompok lumba-lumba itu supaya mereka mau melakukan bowredding dan ini tidak diperbolehkan next ini adalah sebenarnya salah satu praktek terbaik dalam panduan laku wisata melihat mamalia laut ini diadopsi oleh banyak tempat Australia New Zealand maupun di Karibian pun diterapkan panduan laku ini jadi kalau kita bisa lihat di dalam lingkarannya itu ada dolphin dan lumba-lumba yang berwarna orange ini itu adalah sekitar 60 derajat dan itu merupakan daerah yang tidak boleh di apa istilahnya tidak boleh didekati jadi kita tidak boleh berada di daerah orange yang diarsir itu di depan maupun di belakang si lumba-lumba dan juga ketika kapal itu harus memperhatikan jarak dari lumba-lumba dan paus untuk paus kita bisa berjarak sampai dengan 100 meter itu yang paling terdekat tidak boleh lebih dekat dari itu tapi kalaupun nanti ada bayi di dalam kelompok lumba-lumba maupun paus ini terutama paus itu jarak kita harus sekitar 300 meter dari si lumba-lumba dan pausnya kalau lumba-lumba bisa jaraknya setengahnya dari jarak paus 50 sampai dengan 150 meter tapi yang jelas ketika kita berada di daerah yang zona hati-hati atau caution zone ini kita tidak boleh mempercepat laju kapal juga tidak tidak boleh menyalakan sonar dan kita harus mengamati perilaku ini sebenarnya untuk bisa mengantisipasi apabila tiba-tiba si lumba-lumba ataupun paus merubah arah pergerakannya atau merubah perilakunya kemudian juga sebaiknya ketika melakukan wisata ini si operator wisata harus menginformasikan kepada turisnya tentang apa yang boleh dan tidak boleh kemudian tentang keselamatan turisnya sendiri ketika melakukan kegiatan ini dan juga tentang konservasi set-t-seanya dan harus menggunakan pemandu pemandu yang memiliki wawasan dan memahami tentang sedikit banyak perilaku dari si lumba-lumba dan paus itu sendiri selain itu biasanya ada waktu-waktu tertentu misalnya dalam satu waktu pengamatan atau waktu wisata yang ditentukan itu ada beberapa kapal dan mungkin itu dibatasi maksimum 30 menit kemudian apabila ada tambahan kapal baru berarti waktu melihatnya itu bisa juga dikurangi sebenarnya untuk lebih menjaga supaya tidak terlalu banyak kapal yang mengelilingi si lumba-lumba ini selain itu juga lumba-lumba kapal yang mendekati kapal operator wisata ini harus berada di salah satu sisi jadi kalaupun ada banyak kapal tidak boleh mengelilingi atau mengitari jadi sebisa mungkin kapal ini tetap berada di salah satu sisi si kelompok mamalia lautnya ini juga sebenarnya baik untuk keselamatan si hewan maupun juga dari keselamatan turis itu sendiri selanjutnya next nah interaksi interaksi yang tidak dianjurkan itu adalah berenang bersama lumba-lumba mungkin orang mulai suka penasaran kan biasanya ngeliat lumba-lumba karena terlalu menarik terlalu gemes sampai gregetan jadi pengen berenang bareng-bareng dan ini yang tidak tidak diperbolehkan mungkin agak sedikit berbeda dengan megafauna lain kayak whale shark yang mungkin boleh ada berenang tapi dengan jarak tertentu tapi kalau dengan lumba-lumba ataupun paus sebisa mungkin ini tidak dilakukan karena pada dasarnya mereka tetap hewan liar dan ada potensi juga berbahaya selain itu juga dapat menimbulkan gangguan terhadap si hewannya sendiri kemudian dapat berpotensi cedera pada hewannya dan juga yang terakhir sebenarnya ada potensi penularan penyakit karena lumba-lumba dan paus ini karena mamalia juga ada beberapa penyakit yang memang hampir sama kalau misalnya di manusia ada toxoplasma mereka juga bisa punya toxo kemudian ada cancer mereka juga bisa terkena cancer jadi untuk keamanan bersama memang lebih baik untuk tidak berinteraksi selanjutnya beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan strategi pengelolaan wisata mamalia laut ini yang pertama adalah ketika ingin melakukan pengembangan wisata ini harus ada kajian kelayakan lokasi pengembangan jadi misal seperti harus ada jenis kita harus tahu jenisnya apa saja yang ada di situ kemudian kapan dia muncul musim-musim dia muncul dan habitatnya itu seperti apa ini sebenarnya untuk menjamin keberlanjutan dari wisata itu sendiri dan juga menjamin konservasi dari biota tersebut karena dengan adanya informasi ini kita bisa mengembangkan beberapa langkah pengelolaan yang pada tujuan akhirnya adalah sebenarnya melindungi habitat populasi dan jenis biota bisa mengatur bisa mengatur musim ini dibuka wisata pengamatan dan musim kapan wisata itu mungkin tidak dilakukan karena misalnya mamalia lautnya itu memang pada musim tersebut tidak muncul karena ada beberapa mamalia laut yang bersifat residen atau menetap dan ada beberapa memang yang dia bersifat migratori jadi bisa saja lumba-lumba tersebut memang yang setiap saat setiap waktu ada di lokasi tersebut seperti yang di Lovina mungkin bisa saja dia hanya lewat seperti sperm whale yang ada di laut sawu yang mungkin lebih banyak muncul pada musim mulai Mei sampai Oktober gitu misalnya nah ini juga perlu kita ketahui supaya kita bisa membuat rencana pengelolaan yang baik selain itu perlu ada lisensi nasional ataupun skema perizinan yang dapat mengatur tentang wisata mamalia laut ini jadi kalau lisensi nasional mungkin terkait dengan operator wisatanya kalau mereka memiliki lisensi berarti mereka boleh melakukan kegiatan ini karena sudah menerapkan panduan laku yang baik jadi skema perizinan itu berkaitan dengan jumlah kapal ukuran tipe yang digunakan kemudian SOP yang akan diterapkan dan juga sanksi-sangsi untuk ketidakpatuhan terhadap SOP selain itu juga perlu mengembangkan dengan prinsip kehati-hatian dan yang paling penting juga melakukan monitoring terhadap kegiatan wisata ini sebenarnya monitoring ini untuk melihat apakah para operator ini sudah menerapkan panduan laku atau code of conduct yang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian juga bisa mendapatkan informasi dari turisnya sendiri terkait dengan operator wisatanya turis juga bisa memberikan informasi jadi monitoring ini bisa melihat kembali meninjau kembali kalau ada kebijakan ataupun aturan yang perlu disesuaikan kembali sesuai dengan berkembangnya si wisata ini selain itu perlu juga kita menyediakan kerangka penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dari operator wisata apakah kalau misalnya si operator wisatanya tidak menerapkan code of conduct yang sudah dibuat bisa dibekukan lisensinya atau bagaimana kemudian perlu juga ada kajian potensi dampak terhadap biota tentunya ini untuk yang long term secara jangka panjang karena terkadang ini juga yang belum banyak dilakukan baik di New Zealand maupun Australia kalau terakhir saya informasinya itu yang terkait di New Zealand memang potensi dampak jangka panjang terhadap biota ini yang belum banyak teridentifikasi ini juga perlu kita perhatikan supaya jangan sampai 1-2 tahun 3 tahun 4 tahun ke depan tiba-tiba ada dampak negatifnya dan justru merugikan si hewana sendiri maupun para operator wisata dan masyarakat yang bergantung pada wisata ini dan terutama yang penting juga meningkatkan pengetahuan dan penyebaran informasi kepada para pemangku kepentingan ini yang terkait dengan pengelolaan wisata melihat mamalia laut jadi memang ada banyak mungkin pekerjaan rumah yang kita bersama harus buat apabila kita akan mengembangkan wisata mamalia laut ini karena kita harus berpikir apakah kita mau bentuknya mass tourism atau memang turism atau wisata yang spesifik tapi berkelanjutan mungkin presentasi selanjutnya adalah tentang penanganan mamalia terdampar Indonesia memang ini agak berbeda topiknya tapi mungkin bisa dilihat benang merahnya kenapa ini perlu juga diketahui next mbak mungkin banyak yang sering mendengar tentang kejadian terdampar atau trending event jadi apa itu sebenarnya kejadian terdampar jadi kalau secara teori sebenarnya apabila kita menemukan mamalia laut lumba atau paus dia di darat maupun di perairan dangkal kemudian dalam keadaan mati ataupun hidup tapi dia terutama keadaan hidup tapi dia tidak memiliki kemampuan kembali ke laut dengan usahanya sendiri itu kita sebut kejadian terdampar next kemudian kenapa sih kita perlu menangani kejadian terdampar yang ada dua aspek sebenarnya yang pertama aspek keselamatan hewan dan manusia yang kedua aspek pengetahuan bahwa terkait aspek keselamatan dan manusia tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah hewan yang dilindungi sehingga kita perlu melindungi keanekaragamannya dan juga populasinya yang kedua sebenarnya bangke hewan mamalia laut yang mati di darat itu juga dapat membahayakan kesehatan manusia karena dapat menyebarkan penyakit dari sisi ilmu pengetahuannya dengan adanya kejadian terdampar sebenarnya kita bisa mengetahui keanekaragaman jenis dan distribusi dari si mamalia laut yang ada di Indonesia seperti sebelumnya mungkin kita tidak sebelumnya tidak mengetahui kalau misalnya di daerah Saburai Juai misalnya ada Pilot Well tapi setelah ada kejadian terdampar beberapa kali kejadian terdampar 2012 kemudian 2019 kemarin yang terakhir kita jadi tahu bahwa kemungkinan besar si Pilot Well ini ada di Saburai Juai ada di wilayah perairan Saburai Juai dan keanekaragaman jenis ini juga bisa ketahuan sebelumnya tidak pernah ada data siting atau data survei yang menyebutkan ada Zipidae tapi kemudian Kuvier Big Well tapi kemudian ternyata ada yang terdampar di daerah Sumatra sehingga kita tahu bahwa ternyata kita punya juga spesies ini di Indonesia selain itu dengan kejadian terdampar kita juga sebenarnya bisa melihat atau menilai kesehatan perairan kita dengan kejadian terdampar yang di Wakatobi kalau saya tidak salah itu ditemukan di dalamnya berapa kilogram plastik bahkan ada sendal jepit dan sebagainya sehingga kita tahu bahwa sebenarnya ini perairan laut kita ini sudah sangat tercemar oleh plastik misalnya dan kemudian kita juga sebenarnya bisa mengetahui kesehatan individu dan populasi yang terdampar dari sampel-sampel yang kita ambil dari kejadian terdampar yang mati selanjutnya ini beberapa penyebab kejadian terdampar memang ada dua ada yang antropogenik atau disebabkan oleh kegiatan manusia dan ada yang alami jadi mungkin yang alami ada penyakit mangsaan kemudian ada gempa dasar laut kemudian ada oke itu yang itu yang alami ya sedangkan yang akibat dari kegiatan manusia itu sebenarnya ada beberapa hal juga yang paling sering itu kemungkinan adalah bycatch kemudian ada tangkapan langsung yang memang ada nelayan-nelayan yang sengaja menangkap lumba-lumba dan juga paus kemudian dapat juga dari industri migas terutama kegiatan untuk seismik karena suara dari airgunnya itu bisa menginterfer ataupun mempengaruhi pendengaran dari si lumba-lumba dan paus ini sendiri sehingga mengakibatkan mereka sakit dan terdampar termasuk pembangunan pesisir dan sungai yang tidak lestari dapat mengakibatkan perubahan habitat sehingga mereka tidak sakit ataupun terkena dampak dari kegiatan pembangunan ini selanjutnya ini data yang sudah berhasil dikumpulkan terkait dengan kejadian terdampar di Indonesia kalau kita bisa lihat dari 34 provinsi data yang kita peroleh 33 provinsi di Indonesia sudah melaporkan kejadian terdampar data ini kita dapat dari well-stranding Indonesia kemudian dari 36 spesies yang ada 29 spesies bisa diidentifikasi yang paling banyak terdampar itu sebenarnya pesut mahakam paus sperma paus pemain seri pendek dan dugong mungkin ini bukan hanya karena mereka paling sering terdampar tapi karena mereka paling mudah diidentifikasi paus sperma itu paling mudah diidentifikasi seperti yang tadi Mbak Bira bilang bahwa bentuk fisiknya itu sangat ini hanya pesut mahakam ini ada dua ada yang di sungai dan ada yang di laut dan yang di sungai tentunya ini yang paling mudah diidentifikasi karena hanya ada satu-satunya di sungai sehingga apabila dia terdampar sangat mudah tercatat dugong juga sangat mudah diidentifikasi sehingga kemungkinan 4 spesies terbanyak ini datanya karena mereka lebih mudah diidentifikasi saja bukan berarti mereka lebih banyak terdampar juga kemudian ini kita dari 1987 sampai 2020 ada kurang lebih 525 kejadian terdampar yang tentunya mungkin di realitasnya ini bisa lebih besar karena sistem pendataan yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di KKKB juga sebenarnya berdasarkan hasil semacam citizen science juga mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber langsung maupun tidak langsung jadi bisa saja ada hal-hal kejadian terdampar yang tidak terlaporkan atau tidak terdata next ini data data yang dihasilkan selama ini mungkin ada sumbernya kita ambil yang dari well-trending mungkin teman-teman KKKB juga punya data sendiri jadi kalau kita bisa lihat ini terkesan adalah terjadi kenaikan kejadian terdampar tapi kemungkinan besar ini terjadi sebenarnya karena mudahnya informasi karena sudah ada istilahnya platform komunikasi yang mudah WhatsApp Instagram Facebook dan sebagainya sehingga setiap kejadian terdampar itu bisa cepat tercatat dan diketahui sehingga proses pencatatannya itu jadi lebih mudah kalau dilihat dari tahun 2007 ini usaha pencatatan itu lebih meningkat dan menurutnya di 2019 ini terkesannya kejadian terdampar paling banyak tapi memang mungkin karena di 2019 komunikasinya mungkin lebih aktif jadi kita bisa dapat informasi tentang kejadian terdampar lebih banyak pada tahun 2020 ini aja baru bulan April sudah 27 kejadian terdampar belum sampai dalam tiga hari terakhir ini aja ada tiga kejadian terdampar yang mungkin belum tercatat juga jadi memang informasi ini mempercepat pencatatan kejadian terdampar selanjutnya beberapa upaya penanganan kejadian terdampar di Indonesia sudah dilakukan yang pertama itu adalah penyusunan kebijakan KKP KKP sudah KKP sudah membuat panduan nasional penanganan kejadian terdampar sejak 2013 sejak kejadian di Saburajuai dan juga Tanjung Pakis di Jakarta concern ataupun perhatian terhadap penanganan kejadian terdampar semakin baik sehingga dapat dihasilkan ini satu panduan penanganan kejadian terdampar selain itu juga ada RAN Cetasea dimana di dalamnya juga ada mencakup tentang penanganan dan pelatihan untuk kejadian terdampar yang baru-baru ini tahun 2019 kalau saya tidak salah itu dibentuknya POGJA tentang mamalia laut yang diharapkan ini bisa bisa mempercepat implementasi RAN dan juga bisa memberikan arahan terkait dengan mamalia laut di Indonesia dalam implementasi penanganan di lapangan dari KKP sendiri juga sudah bekerjasama dengan berbagai pihak sudah melakukan pembentukan jejaring penanganan daerah dan nasional kemudian pelatihan first responder kemudian pembentukan platform komunikasi untuk pembelajaran dan diskusi kita ada yang namanya WA Group untuk national trending mungkin anggotanya sudah lebih dari 200 orang dan itu dari berbagai pihak mulai dari KKP BPS KKP Satkar KKP sendiri kemudian UPT KKP sendiri dan NGO wartawan bahkan sampai di tingkat kepolisian dan juga TNI selain itu juga ada penanganan di lapangan terkait dengan pengumpulan data ada beberapa platform data yang sudah dibuat dari WLS Indonesia juga ada dari BPSPL dan Pasar Padang Makassar dan juga lokasi orang sudah memiliki masing-masing database juga BKKPN Kupang juga memiliki database tersendiri next terkait dengan jejaring nasional dan daerah diharapkan dapat berperan untuk memfasilitasi proses koordinasi di tingkat nasional dan daerah dalam penanganan kejadian terdampar kemudian memberikan dukungan penanganan kejadian terdampar apabila ada kejadian terdampar di lokasi-lokasi kerja kemudian mendata dan mengumpulkan informasi untuk masukkan kebijakan dan melakukan sosialisasi dan penyadar ketahuan mungkin peran ini yang masih perlu ditingkatkan baik di tingkat nasional maupun di daerah karena ini sudah dibentuk kalau untuk yang di daerah mungkin sudah dibentuk mulai dari 2013 sudah ada beberapa daerah yang memiliki jejaring penanganan mamelai laut terdampar next untuk implementasi penanganan kejadian terdampar ada tiga tahapan yang pertama itu tahap penanggap pertama atau first respond atau pelakunya disebut first responder dimana tahapan ini adalah tahap pengumpulan dan penyampaian informasi serta pertolongan pertama apabila ada kejadian terdampar jadi kalau ditemukan misalnya di pantai ditemukan lomba-lomba terdampar orang yang ada di situ ataupun orang yang dihubungi pertama kali oleh masyarakat itu bisa menjadi first responder yang akan mengumpulkan data dan menyampaikan informasi kepada tim advance selanjutnya dan melakukan pertolongan pertama nanti informasi ini dan juga data-data ini bisa digunakan oleh stranding team atau stranding team responnya atau di tahap penanganan kejadian terdampar dimana perlu diputuskan apakah lomba-lomba yang terdampar ini atau posisi yang terdampar ini perlu dilepas langsung perlu direhabilitasi perlu dipindahkan atau perlu di euthanasia artinya dibahasanya apa ya dimatikan demi kesejahteraan hewannya dan tapi kegiatan tahap penanganan kejadian terdampar ini memang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih dokter hewan misalnya atau ada lima malia atau masyarakat maupun staff-staff pemerintahan yang sudah terlatih tahap selanjutnya adalah tahap pasca penanganan terdampar atau post-training respon dimana apabila sudah diputuskan untuk direhabilitasi berarti harus dilakukan rehabilitasi apakah ada tempatnya apakah dilakukan dimana itu juga harus dipikirkan dan setelah kalau memang dia mati perlu ada tindakan nekropsi atau pemusnahan tubuh atau karkas next ini beberapa gambaran implementasi penanganan kejadian terdampar ini foto dari BKKPN Kupang jadi kalau tahap first responder kita bisa lihat di atas ada pengumpulan data pengumpulan informasi ini kejadian disabu Oktober 2019 ada 17 ekor paus pilot terdampar 10 hidup 7 mati kemudian untuk tahap penanganan kejadian ini adalah contoh kalau memang kita akan melakukan rilis atau pelepasan hewan kembali ke laut yang ketiga tahap pasca penanganan kejadian kalau memang ada yang mati berarti harus dikubur tentunya ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama banyak pihak makanya penting jejaring penanganan di daerah maupun di nasional karena ketika memalukan terdampar itu mungkin koordinasi utamanya tetap ada di Satger UPT maupun di KKP tapi perlu bantuan pihak-pihak lain yang memiliki perlengkapan peralatan maupun sumber daya manusia untuk membantu penanganan selanjutnya beberapa informasi penting dalam penanganan kejadian terdampar antara lain yang pertama kita harus tahu kode kejadian terdampar kemudian apa fungsi kode kejadian tersebut jadi kode kejadian itu sebenarnya seperti kode angka yang misalnya kode 1 terdampar hidup itu berarti hewannya memang masih bergerak bernafas kemudian kalau yang terdampar baru mati itu memang bangkanya masih segar masih kenyal tidak berbau tidak ada pembusukan dan tidak ada menggembung atau membengkap kemudian kode kode 3 itu mulai membusuk berarti sudah ada gas di dalam tubuh hewannya sudah mulai ada bau busuknya kemudian kode 4 pembusukan tingkat lanjut ini sudah mengelupas semua kulit tubuh di hewan sudah ada beberapa bagian tubuh yang hancur atau hilang kemudian bau busuk yang sangat menyengat dan yang kode 5 adalah bentuknya kerangka hanya tinggal tulang belulang kode kode kejadian terdampar ini penting untuk bisa membantu tim penanganan lanjutan untuk memutuskan apa yang harus dibawa apa yang harus dikoordinasikan perlengkapan apa yang harus disiapkan untuk menangani kejadian terdampar supaya jangan sampai dibilang oh ada kejadian terdampar kejadian terdampar lumba-lumba semua tidak ada tidak ada informasi tentang kodenya tapi semua datang dengan persiapan dengan anggapan bahwa itu masih hidup ternyata sampai disana sudah kodenya 4 jadikan effortnya atau usahanya itu akan berbeda antara kode 1 sampai kode 5 usaha atau kode effort ini akan ditentukan oleh kode-kode ini jadi kenapa ini jadi penting untuk diketahui oleh banyak pihak selanjutnya untuk kategori terdampar itu ada kategori terdampar tunggal atau single stranding biasanya satu individu atau kalau memang ada ibu dan anakan terdampar itu dikategorikan sebagai terdampar tunggal jadi seperti yang gambar di atas ini ada ibu dan anak ini dikategorikan atau catat sebagai single stranding next kalau untuk terdampar massal atau mass stranding ini biasanya kejadian terdampar yang lebih dari dua ekor dan bukan ibu dan anak kita sebut sebagai terdampar massal ini foto dari kejadian di situ Bondo 2015 kalau saya nggak salah dimana ada sekitar 30 lebih kayaknya pilot terdampar jadi kita kontegorikan sebagai kejadian terdampar massal selanjutnya bagaimana kita menangani mamalialau terdampar hidup next yang pertama tindakan pertolongan pertama itu adalah kita harus mendekati hewan dari arah samping dengan hati-hati karena walaupun mereka terdampar kalau dia masih hidup dia tetap bisa melukai kita bisa menggigit maupun menyepak dengan ekornya kalau ukurannya cukup besar itu akan sangat sakit dan dapat mencederai penolongnya jadi kita harus dukati dari samping kemudian jika dia ada di perairan dangkal seperti ini itu bisa bisa dibopong supaya lubang nafasnya tetap ada di atas ini seperti yang dilakukan oleh ini kalau nggak salah foto yang di bawah adalah dari BPSPL Makassar waktu melakukan penanganan stranding di kendari atau di mana kalau saya nggak salah ini kemudian untuk lubang pernafasannya itu kita jangan sampai menyiram air ke dalam lubang nafas terkadang karena ketidaktahuan melihat ada lubang langsung disiram air ke dalam lubangnya dengan harapan itu dapat menolong si lumba-lumbanya maupun pausnya tapi itu sebenarnya malah membunuh si lumba-lumbanya karena lubang nafas ini langsung tersambung ke paru-paru dan kalau bisa ketika melakukan penyiraman itu bisa dilindungi atau dijaga supaya air tidak masuk ke lubang tersebut next tindakan pertolongan pertama lainnya itu sebenarnya lindungi matanya jadi kalau bisa tidak terkena pasir tidak terkena pasir ataupun benda-benda asing lainnya kemudian lindungi sirip dadanya pektrofin jangan sampai ditarik siripnya terkadang karena ketidaktahuan ketika ada yang hidup kemudian langsung ditarik ke laut baik ekor maupun sirip dadanya mungkin pada saat itu dia tidak apa-apa masih bisa kembali ke laut tapi kita tidak tahu apakah ketika ditarik itu patah ataupun kenapa-napa karena ketika flipper ataupun ekornya patah dia tidak punya kemampuan bergerak lagi ya pada akhirnya dia akan mati atau tenggelam kemudian kalau memang dia ada di darat sebisa mungkin sirip dadanya itu di di tanah di bawah sirip dada itu digali supaya bisa mengurangi tekanan pada bagian tersebut karena ketika lumba-lumba dan paus ada di darat itu gaya gravitasi sangat-sangat berpengaruh pada tubuh mereka karena sebelumnya kan di laut itu mereka ditopang oleh air sehingga tidak terlalu berpengaruh next pastikan blowhole lubang nafas ada di atas kemudian jaga hewan agar tetap lembab baik dengan selimut naungan ataupun air kemudian tidak boleh menutup punggung dorsal fin dan juga ekor dengan kain kalau di daerah subtropis atau daerah dingin itu boleh menutup punggung dan ekor dengan dengan kain tapi kalau untuk di daerah tropis itu tidak boleh karena itu adalah tempat termoregulasi mengatur suhu tubuh si hewan tersebut next minimalisir stress jadi sebisa mungkin kurangi kerumunan supaya hewan yang tidak stress dan juga memudahkan pertolongan penolong melakukan kegiatan pertolongan lindungi angin dari angin dan sinar matahari karena dapat mengurangi kelembapan next kalau untuk yang penanganan mati kita bisa mencatat semua informasi dari hewan yang mati kemudian lakukan nekropsi dan catat hasil temuan nekropsi adalah bedah bedah bangkai pada hewan kalau di manusia itu autopsi jadi kalau di hewan adalah nekropsi dan kemudian ambil sampel untuk dianalisa supaya kita bisa mengetahui sebab kenapa dia terdampar atau kenapa dia mati karena tanpa data yang cukup kita tidak bisa mengasumsikan bahwa oh dia terdampar karena sakit oh dia terdampar karena seismik kalau tidak ada bukti-bukti hasil nekropsinya next ibu februanti karena kita memiliki terbatasan waktu boleh bisa dipercepat mungkin ya ini udah tinggal 2-3 slide lagi terdampar mati ini dapat menentukan penyebab kematian menentukan penyebab kejadian terdampar memantau kesehatan populasi dan mengumpulkan informasi sejarah hidup satwa next kalau untuk langkah selanjutnya adalah pemusnahan bangkai dimana bangkai itu bisa dibakar ini sesuatu hal yang mudah tapi prosesnya cukup lama bisa 1 harian apabila ukuran cukup besar 1-2 hari apabila ukuran cukup besar kemudian baunya cukup nyengat dan kerangka akan hancur jadi tidak bisa jadi bahan edukasi atau dirangkai ulang next kalau untuk dikubur ini juga paling sering dilakukan seperti tadi yang BKKPN lakukan ini bisa digali kembali kuburannya dan bisa dirangkai kembali tulang-tulangnya untuk ditampilkan tapi kalau ukuran yang besar seperti paus ini akan sangat-sangat membutuhkan alat berat dan juga lempat yang cukup luas kalau kedalamannya kurang ini bisa muncul lagi si pausnya karena oleh karena itu dia harus ada di atas garis pasang surut next kalau untuk ditenggelamkan ini yang dilakukan di Tanjung Pakis hewan spam well ditenggelamkan jadi bisa diambil kembali juga bangkainya bisa disusun juga tapi juga memerlukan effort yang cukup besar karena pastinya butuh kapal yang cukup besar untuk memenarik bangkainya ke tengah laut juga perlu jadi catatan sebelum ditenggelamkan harusnya gasnya dikeluarkan supaya bisa tenggelam kalau enggak enggak akan bisa tenggelam hewannya next next dan untuk meledakan bangkainya tentu tidak dianjurkan karena ini bangkainya tidak dapat hancur menjadi kecil-kecil justru malah bisa jadi bentuk potongan potongan besar yang lumayan berbahaya juga buat masyarakat di sekitar lokasi peledakan demikian dari saya terima kasih untuk waktunya baik terima kasih banyak Ibu Februanti sangat jelas sekali mengenai penanganan dari makhluk-makhluk yang terdampar yang ada di Indonesia sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta untuk mengisi absensi yang sudah ada di chat linknya dan saya ingin mengingatkan penayanan YouTube live streaming dapat diakses melalui tautan yang sudah ada di chat juga lalu peserta yang hadir dapat mengajukan pertanyaan secara paralel pada saat pemaparan narasumber dengan cara klik tautan di Selido yang telah kami sediakan pastinya ada di chat caranya adalah nama narasumber yang dituju dan isi pertanyaannya lalu sertakan juga nama penanya dan juga instansi penanyaannya dan jangan lupa untuk follow dan subscribe BKKPN Kupang di social media instagram di at bkkpn.kupang ada twitternya at bkkpn underscore kupang ada juga facebooknya di bkkpn kupang youtubenya serupa bkkpn kupang dan juga websitenya kkp.go.id slash djpl slash bkkpn kupang boleh silahkan langsung saja itu semua tertera di chat yang ada di grup zoom ini baik selanjutnya saya akan mengundang pembicara kita yang selanjutnya yaitu sebentar kita akan mengundang yang terhormat Bapak Ikram Sangaji dengan materi pengelolaan setasea berbasis konservasi perairan Bapak Bapak Ikram sudah bersama kami sudah dari tadi baik Pak Ikram silahkan waktu kami bersilakan Pak terima kasih Mbak Moderator sorry bukan Ibu ya Mbak takutnya ada apa feeling yang ke Ibu dari para peserta Bapak Ibu yang saya hormati terima kasih Mbak Moderator telah mempersilahkan saya jadi saya tidak lama tidak ini tapi saya hanya menjelaskan beberapa konsep yang sudah dilakukan oleh BKK Penkupang terkait pengelolaan setasean sebenarnya kalau kita bicara Laut Cawo itu cukup luas tapi kalau kita bicara mengenai Taman Nasional Laut Cawo itu hanya 3,35 juta hektare dan lebih banyak ke bagian selatan jadi mulai perlakuan kita melakukan survei atau monitoring pemenculan setasea baik dari tahun pertama T0-nya sampai dengan tahun 2020 terakhir kemarin walaupun pandemi COVID tapi kami juga masih melakukannya di bagian region timur belum satu pun orka yang pernah kami temukan jadi dari sejumlah individu berdasarkan jenisnya belum pernah kita temukan tapi saya coba menjelaskan sedikit tentang setasea di Taman Nasional Laut Cawo nah kenapa Laut Cawo ini menjadi kafe ketapa penyaminkan beliau ada di sini Laut Cawo itu sebenarnya sebagai kafe nya setasea terutama Paus kenapa karena memang Laut Cawo itu merupakan daerah distribusi larva kami pernah bekerjasama dengan IPB melakukan survei dinamika lingkungan dan survei larva menemukan sekitar 45 family tinggi sekali ini bukan jenis ya bukan spesies family family larva ikan ekonomis penting di Laut Cawo karena itulah memang ada korelasi penting antara megafauna dengan spawning beberapa jenis ikan ekonomis penting begitu setelah terjadi spawning megafauna ini akan bertukar menggantikan posisinya misalnya pertama you paus kemudian nanti ada berikutnya itu menjadi predator pada saat terjadi spawning di satu site kemudian perairan ini ya sama seperti paus habitnya paus biasanya pada kedalaman tertentu Laut Cawo ini merupakan perairan dalam lebih dari 3000 meter dan sebaran palungnya sangat banyak karena di laser Sunda kemudian dia berbatasan langsung dengan samudera jadi kalau kita lihat di 573 WPP 573 kemudian 718 itu sudah masuk ke Laut Aravuru kemudian Laut Timur dan samudera Selatan Jawa juga itu di 752 753 kemudian didukung dengan tingginya produktitas primer yang dihasilkan oleh ekosistem Sederbukarang dan distribusi plankton yang cukup tinggi sehingga kalau kita hubungkan dengan koridor ruaya atau distribusi paus dan lomba-lomba di TNP Laut Cawo itu kita kategorikan dua kategorinya itu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah lemah kalau frekuensi tinggi itu meliputi Sumba Timur Kupang dan Sumba Barat Daya kemudian frekuensi lemah itu Sumba Tengah Sumba Barat Rotendau dan Sabur Raijua walaupun kalau kita lihat dengan apakah frekuensi ini berkorelasi dengan jumlah trending di masing-masing lokasi kita akan lihat datanya lanjut next next terus lanjut skip skip aja skip aja terus skip aja udah tadi udah skip aja terus 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 next nah ini yang tadi saya bilang bahwa apakah ada korelasi balik balik maju 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 ya maju lagi setelah yaudah oke nah kita kembali lagi sorry ada kelas lantai ini dari bosnya nah ini apakah frekuensi tinggi dan frekuensi lemah itu berbanding lurus dengan kejadian trending oke nah ternyata itu tidak berbanding lurus artinya bahwa karakteristik perairan itu berpengaruh terhadap trending jadi bukan berarti dimana banyak pemunculan hiu atau lumba-lumba ataupun kita sebutkan dengan setelah secara umum ya jumlah populasi cetasean atau pemunculan cetasean itu tidak berbanding lurus dengan trending justru sudah menangani trending yang terakhir saya menangani sekitar 17 pilot yang ada di Sabu di Pantai Sabu sudah 17 bisa kita selamatkan nah ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah terutama pada daerah yang terkadangnya itu yang mempengaruhi terjadinya trending biasanya karena mamaliannya biasa bergerombol mohon maaf Bapak suaranya tidak dapat didengar dengan jelas boleh mungkin di cek dulu bisa dengar nah ini bagus boleh bisa lanjutkan baik jadi status pemunculan yang tadi saya sebutkan dengan frekuensi tinggi dan frekuensi lemah itu tidak berbanding lurus dengan kejadian trending artinya bahwa kejadian trending bukan sangat bukan bergantung pada jumlah populasinya tapi bergantung pada karakteristik lahiran dan kondisi pada saat mamalia bergerak atau melakukan ruaya Sabu Rajua bukan merupakan salah satu koridor yang kita kategorikan frekuensi tinggi tetapi jika kita lihat dengan kejadian mulai tahun tanggal 22 Februari tahun 1955 sampai terakhir tahun 2019 Oktober 2019 Sabu Rajua itu merupakan salah satu site trending terbesar di Laut Sawo dan jenis pun sama tidak berbeda karena itulah kalau kita ke Sabu biasanya ada ritual adat pada saat penanganan trending jadi saya pernah di apa di upacara adat ini ada gambarnya upacara adat sebelum kita lakukan penanganan karena sering terjadinya trending di sana pada akhirnya muncullah kearifan lokal di lokasi tersebut sementara di lokasi lainnya dan ini tidak bergerak kemana-mana biasanya terjadi seperti itu lanjut next belum ya next ini belum oke nah saya coba memetakkan potensi watchingnya jadi kita akan merekomendasikan dua klaster yang berbeda untuk watching mammals jadi klaster yang pertama itu di Pulau Timur yaitu Pulau Semau dan sebelah barat Pulau Timur nah ini bisa saja sampai ke Pulau Batek kemudian terdapat dua rekomendasi untuk trip perjalanan one day one day watching jadi one day trip pada selatan Pulau Semau dan desa Sulamu ini kabupaten Kupang kemudian entry-nya itu bisa melalui dari PP Tenau dengan lokasi kisaran sekitar 20 km ini kalau menggunakan kapal dengan engine yang speed-nya agak high speed itu tidak tidak lama sudah sampai pada lokasinya kemudian kami juga menginginkan menggunakan level boat karena dia akan day-to-day perjalanannya trip-nya akan lama dan waktunya yang dibutuhkan juga cukup lama tadi yang disampaikan Pak Safri bahwa di beberapa tempat itu hanya melihat ekornya saya juga pernah melihat di Pulau Gorgona di Gorgona Island di Columbia banyak kapal banyak trip yang masuk ke sana tetapi yang dilihat hanya satu ekor swam yang ada di sana sementara kita menemukan banyak sekali hanya saja yang menurut saya political will pemerintah terhadap kebijakan atau program untuk world watching ini masih sangat lemah saya berharap dari Kemenkomar yang mengkoordinasikan kementerian-kementerian teknik yang berusaha dengan laut ini bisa lebih mempercepat prosesnya karena tidak saja melibatkan KKP atau melibatkan pemerintah daerah dan kementerian teknis lainnya misalnya pariwisata kementerian berhubungan sehingga ini lebih mudah jika ini ditreatment oleh kementerian korenatur pemerintiman dan investasi next ini peta ini menunjukkan peta kedalaman jadi kita bisa lihat nah saya coba ada dua masalah penting jika kita terapkan whale watching itu akan dua masalah yang harus kita treatment untuk pengaturan antara perikanan dan perlindungan cetasea di TNP Lautsau ini karena dia adalah selain memiliki karakteristik terhadap tentang cetasea juga merupakan daerah penangkapan ikan tadi Mbak Febri juga sudah menyampaikan bahwa aktivitas perikanan itu bisa mempengaruhi kehidupan cetasea misalnya terperangkap pukat terjerat mata pancing siping kapal kemudian perlakuan lain tadi misalnya ada ghost fishing kemudian ada bike catch dan itu tidak dilepas dibiarkan saja gitu kemudian nah karena dia merupakan salah satu hewan homalia yang mengkonsumsi hewan-hewan kecil maka dalam rantai makanannya itu sering terjadi kami sering melihat bahwa ada perebutan daerah fishing ground dengan feeding areanya cetasea nah karena itu memang harus perlu diatur kami merasa bahwa jika penerapan cetasea watching ini pengaturan aktivitas tadi beberapa penjabaran dari juknis dan SOP wisata itu bisa kita ditirukan kemudian saya melihat bahwa saya harus menjamin kedua potensi ekonomi ini jadi potensi perikanan dan potensi cetasea sebagai biota laut yang bisa kita kembangkan menjadi wisata nonton nah saya harus menjamin terus fungsi dan peran laut laut sebagai spillover dan ekspor larva ke WPP 713 714 573 dan 718 kemudian saya juga harus menjamin keberlanjutan status perikanan tangkap saya juga harus mempertahankan populasi cetasea memaksimalkan potensi trending kemudian mengembangkan peluang wisata cetasea watching jadi ada keseimbangan antara perikanan tetap jalan wisata watching tetap jalan sehingga kita perlu membuat satu kebijakan dan ini menurut kami ini harus ditarik ke pusat ke Kementerian Kemaritiman dan investasi sehingga area-area untuk kehidupan ikan sebagai area spawning feeding ground kemudian nursery ground juga harus kita ini melakukan melalui restorasi ekosistem pesisir utama kemudian kita perlu mengembangkan sistem informasi biologi perikanan untuk memberikan informasi jadi karena kita sudah memiliki data pergerakan atau pemunculan cetasean maka kami akan mengkombine dengan sistem biologi perikanan kemudian pengembangan sistem informasi koridor dan pemunculan serta potensi trending jadi tadinya hanya manual saya kira ke depan tadi Mbak Febri sudah menyampaikan untuk ICCTF proyek dari formap CTI melalui ICCTF OpenNAS ini akan membuat satu sistem informasi yang berbasis digital salah satunya adalah kita mempersiapkan sistem informasi koridor dan pemunculan serta potensi trending berdasarkan informasi kejadian kemudian kita menyiapkan sistem wisata setasiah berdasarkan cuknis dan SOP dan salah satu yang paling agak krusial adalah bagaimana kita mereduksi sampah plastik dan sampah perikanan saya pada saat melakukan penanganan trending terhadap 17 paus yang terdampar di Sabut Oktober 2019 kita melakukan bedah perut kita belum menemukan satu sini sampah plastik di dalam kandungan perut cetasean yang tidak sempat kita selamatkan dan kita kubur lanjut target pengolahan cetasea dan pengembangan wisata ke depan jadi kami akan mengembangkan metode rapid ecological assessment kemudian membangun gedung display cetasea dan biota laut dilindungi ini adalah contoh display cetasea ini saya pada saat berada di Siamen di Cina saya melihat gedungnya sangat sederhana tapi di dalamnya sangat informatif baik untuk cetasea maupun biota laut yang dilindungi serta jenis ikan endemik yang ada di yang ada di koleksi display room yang ada di Siamen University kota Siamen bukan kemudian kita ingin membangun kerjasama dan kemitraan pengolahan TNP Laut saya kira banyak NGO banyak teman-teman yang baik personal maupun secara kelembagaan sangat membantu kami kami juga akan mengembangkan sistem informasi biologi perikanan saya kira projek Lautra Laut Sejahtera yang salah satunya masuk di Laut Cawu kemudian ICCTF yang juga akan masuk di Laut Cawu ini menjadi bagian penting untuk kita memperbaiki sistem jadi sistem digitalisasi yang bisa kita kembangkan saat ini kita masih melakukan secara manual saya pernah berdiskusi dengan Pak Beniaminkan pada saat melakukan survei di Laut Seram dan Laut Banda pada tahun 2017 atau ya sekitar tahun 2016 kemudian kita menyiapkan sistem wisata sehatan sehatan watching kita menjadikan laut sehatan ikon sehatan sehatan justru Taman Nasional Perairan Laut Sawu ini yang agak unik maka salah satu ikon yang akan kita kembangkan adalah cetasian watching saya kira ini perlu dijadikan sebagai isu utama di Kemenkomar mudah-mudahan Pak Deputi masih ada di sini Pak Deputi Sumberdaya Kemaritiman masih ada dan ini bisa menjadi suatu diskusi yang sifatnya koordinatif melibatkan Kementerian Pariwisata Kementerian Perhubungan teman-teman NGO kemudian pemerintah daerah dan KKP sehingga walaupun ikon ini menjadi usulan dari BKKP tapi paling tidak satu-satunya Taman Nasional atau satu-satunya kawasan konservasi memiliki luas di Asia dan satu-satunya kawasan konservasi yang melintasi seascape di Lester Sunda saya kira demikian terima kasih informasi yang baru kami sampaikan ini juga ada ini ada satu contoh di sini ada Pak Jonan dari Fakultas Biologi UGM ini salah satu contoh kita tidak saja menguburkan Cetacea yang mengalami stranding dan mati kita coba untuk merekonstruksi tulangnya dan ini ada di BKKP Nkupang jika ada ada yang berkunjung ke BKKP Nkupang begitu masuk pada pintu utama itu akan menemukan ini kerangka lumba-lumba yang mati di perairan Tablolong di lokasi Tablolong dan kita melakukan rekonstruksi atas kerjasama BKKP dengan Fakultas Biologi UGM saya kira demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang lebih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Ikram Sanghaji atas pemaparan materinya dan setelah ini kita akan mengundang Ibu Insinyur Adel untuk memberikan kita pemaparan mengenai arah kebijakan pengelolaan wisata bahari dan peluang pengembangan wisata setaseat Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Erni apakah sudah berkata kami ya selamat sore terima kasih atas kesempatannya selamat sore Bapak Ikram yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan program-program yang ada di Nusa Tenggara Timur khusus untuk kepariwisataan pada kesempatan ini juga saya memohon maaf karena Bapak Kadis tidak bisa mengisi acara ini karena beliau masih dengan Bapak Gubernur di Labuan Bajo untuk melihat perkembangan kepariwisataan yang ada di sana baik Bapak Ibu sekalian para peserta webinar ini untuk kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur saat ini memang ada beberapa program yang dikembangkan oleh yang dibuat khusus untuk pengembangan-pengembangan kepariwisataan yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini sesuai dengan visi-misi dari Bapak Gubernur yang saat ini untuk 5 tahun ke depan mengembangkan pariwisata secara masif di seluruh destinasi yang ada untuk visi-misi dari Bapak Gubernur ke depan ini adalah bagaimana meningkatkan pembangunan pariwisata dan dalam rangka pemberdayaan ekonomi di seluruh destinasi yang ada khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur khusus untuk pengembangan kawasan destinasi ini memang kami saat ini masih mempersiapkan destinasi kami secara baik sehingga tidak mengecewakan para pelancong maupun wisatawan yang datang sehingga sarana-prasarana maupun fasilitas pendukung yang ada di destinasi ini saat ini kami mempersiapkan secara baik sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Gubernur itu dalam 5 tahun ke depan masing-masing destinasi itu kami menggarap 7 destinasi setiap tahunnya nah untuk tahun 2019 ini kami sudah mulai dari tahun kemarin dengan mengembangkan 7 destinasi prioritas yang ada di Nusyata Tenggara Timur ini yaitu di destinasi ini Kabupaten Kupang untuk wilayah Semau Liman dan sekitarnya itu kami mengembangkan pengembangan pariwisata estet di daerah tersebut juga di Rotendao di Mulut Seribu kami sudah mengembangkan pariwisata estet dengan pembangunan potis yang ada di wilayah tersebut juga di Alo yang juga bagian dari 7 pariwisata estet di Lamelera di Fatum Nasi di Praimadita dan di Kuanara itu adalah 7 pengembangan kawasan prioritas yang kami bangun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini kami masih melanjutkan untuk pemenuhan pemenuhan fasilitas amenitas yang ada di 7 destinasi tersebut khusus untuk pengembangan destinasi di wilayah perairan memang sekarang kami ada beberapa daerah yang sudah mengembangkan wisata baharinya lebih unggul dari pada daerah-daerah lain seperti yang kami lihat yang kami sudah lakukan beberapa kali seperti festival dugong yang ada di Alor itu sudah kami mulai dari tahun 2019 kemarin dan kami sekarang lagi mengupayakan untuk bulan bulan Juli ini Juli atau Agustus ini ada untuk festival dugong juga yang ada di Alor sementara dirancang untuk kegiatan karena berhubungan dengan adanya COVID ini hampir semua kegiatan dihentikan di setiap destinasi itu sehingga kami sekarang sementara membangun kembali destinasi destinasi yang ada untuk menerima kedatangan maupun kunjungan lagi sehingga itu kami sekarang sementara berkoordinasi dengan kabupaten kota yang mempunyai program maupun pengembangan pengembangan di wisata bahari yang lebih nampak untuk kita lakukan sekarang khusus di tujuh destinasi yang ada sekarang kami sementara mengembangkan mulut seribu itu sebagai destinasi utama di kabupaten Rotendau dan juga di kabupaten Kupang adalah wisata pantai liman yang sekarang sementara dipersiapkan untuk dilaunching pada tanggal 3 Juli nanti dan ini juga adalah merupakan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai wisata bahari memang wisata bahari ini masuk di dalam kami punya kegiatan itu adalah wisata minat khusus jadi tidak semua daerah mempunyai potensi yang sama untuk dikembangkan wisata baharinya hanya daerah-daerah tertentu saja yang mempunyai destinasi minat khusus ini nah destinasi minat khusus ini memang belum banyak dikembangkan secara baik untuk diolah menjadi paket wisata yang terpadu untuk dilakukan di beberapa tempat hal ini mungkin kekurangan yang ada di kita kita fasilitas untuk melakukan pembuatan paket wisata ini sangat mahal itu adalah kendala juga bagi ini para travel maupun para ini operator untuk menjual paket wisata-wisata seperti ini dan juga kita juga belum mempunyai guide khusus yang bisa membantu para pelancong maupun wisatawan untuk menjadi guide seperti yang tadi dikatakan di dalam pemaparan yang terdahulu untuk mengembangkan kepariwisataan mungkin harus ada orang khusus yang menangani seperti ini dan kita di NTT terus terang di bidang kepariwisataan kami belum ada yang ada kami sekarang mengembangkan event-event yang sifatnya festival maupun yang sifatnya menonton dugong itu kan belum spesifik untuk dijual secara paket sehingga ini juga menjadi kendala kami di dalam mengembangkan wisata bahari di wisata negara timur tapi khusus untuk minat-minat khusus seperti ini memang mempunyai ini nilai jual yang sangat tinggi terhadap paket-paket yang diminati oleh para wisatawan yang mempunyai minat khusus di bidang di wisata bahari khusus di NTT kita belum begitu mengembangkan wisata bahari ini dengan baik sehingga potensi yang ada di laut sawu itu sekarang belum bisa kami rambah untuk dijadikan suatu paket wisata yang bisa kita jual kepada para ini pelancong maupun wisatawan yang ada kita lebih banyak di daerah-daerah tertentu itu seperti Labuan Bajo ini Alor Mamerik itu banyak masih berupa wisata snorkeling diving itu yang lebih banyak kita jual tetapi khusus untuk menonton ataupun melakukan perjalanan wisata dengan menonton ikan paus maupun semacam well watching ini belum ada paket yang kita buat sehingga ini juga memberikan ini apa masukan bagi kami di dinas pariwisata khusus di NTT karena kita juga mempunyai potensi laut yang sangat luar biasa untuk dikembangkan paket paket wisata minat khusus ini tetapi di dalam ini pengembangan destinasi wisata kami itu sudah membuatkan programnya tetapi belum ada daya dukung yang kuat untuk kami mengembangkan ke pariwisata ini misalnya pengembangan destinasi wisata kami lebih banyak kewisata minat khusus yang sifatnya yang bisa kami jangkau seperti mancing rally mancing yang sudah kita beberapa kali lakukan tetapi itu juga sekarang kita stop karena ini apa dukungan dana yang kami punya di wisata juga sangat terbatas hal yang berikut mungkin untuk pengembangan sumber daya manusia yang melakukan ini pengembangan kepariwisataan khususnya di wisata minat khusus ini belum ada di NTT travel-travel pariwisata masih banyak menjual paket-paket wisata alam dan wisata budaya sehingga wisata ini apa minat khusus ini masih sangat ini belum terekspos secara baik sehingga ini juga memberikan dampak kepada kami tidak ter apa terpromosinya wisata ini dengan baik padahal kalau dilihat dari tadi bahwa di wisata cetasea ini yang berada di lauk sawu sangat memberikan potensi untuk kita menjual paket-paket wisata yang sifatnya minat khusus ini seperti begitu mungkin di dalam pengembangan ini di dalam program pengembangan isu kepariwisataan yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini khususnya di program Bapak Gubernur itu adalah program ini NTT Bangkit itu sudah banyak hal yang di kami ini programkan di situ tapi belum bisa kita memaknainya dengan mengatur regulasi-regulasi yang ada untuk kita memberikan keleluasan kepada para ini pelaku usaha maupun peminat kegiatan-kegiatan pembuatan paket minat khusus ini untuk para regulasi itu tentu perlu regulasi khusus yang menengani untuk hal-hal yang sifatnya karena ini wisata ini adalah wisata yang mempunyai risiko dan harus safety-nya tinggi sehingga perlu ada kapal ataupun ini apa fasilitas pendukung yang bisa memberikan kenyamanan maupun keamanan di dalam berwisata dan itu kita di NTT belum ada sedangkan yang dikembangkan di daerah-daerah lain juga investor yang berminat untuk menyembangkan usaha minat khusus khususnya paket wisata-wisata yang bahari ini belum ada yang ada itu lebih banyak di Labuan Bajo tapi itu pada wisata-wisata yang bersifat snorkeling diving dan wisata-mancing sedangkan kita di yang lain ini belum begitu berkembang khusus untuk kebijakan ini pengembangan destinasi pariwisata berbasis kemasyarakatan ini yaitu seperti community based tourism ini memang ini mestinya kita bekerjasama dengan para nilayan maupun para pelaku usaha yang ada di masyarakat khususnya di masyarakat pesisir yang mempunyai pengalaman di dalam menjalankan atau mengarungi laut ataupun pesisir itu sehingga itu bisa membantu para nilayan juga sehingga mereka tidak hanya menangkap ikan tetapi juga bisa memberikan membawa wisatawan ataupun turis untuk melakukan berwisata ke laut maupun daerah pesisir yang ada khusus yang ada di kita kembangkan juga yang ada di Langalera itu untuk wisata ini penangkapan ikan paus itu mungkin karena itu adalah acara ritual adat sehingga itu tetap diadakan setiap tahun tetapi dengan ini kondisi keadaan masyarakat setempat dan tidak memakai peralatan peralatan yang luar biasa tapi perahu-perahu tradisional itu yang dilakukan untuk penangkapan ikan paus itu dan itu adalah ini wisata yang bernuansa sebenarnya nuansa budaya dan etnisnya itu terekspos di situ tidak terlihat bahwa itu adalah untuk melakukan wisata atau penjualan paket wisata di situ hanya untuk di situ itu untuk melakukan bagaimana ritual wisata budaya itu berlangsung di ramalera untuk ini pengembangan wisata selanjutnya itu seperti yang ada di Bupaten Kupang maupun di daerah-daerah pesisir yang ada di Flores Timur itu memang kami belum ada pengembangan secara baik maupun secara program yang continue kita lakukan sehingga itu belum ada nampak bahwa program pengembangan wisata bahari yang bernuansa laut di sini belum terlihat mungkin ini halo mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari beberapa kegiatan dari dinas pariwisata yang bersifat wisata bahari dan juga wisata-wisata minang khusus yang berada di destinasi-destinasi wisata yang ada mungkin ini nanti kita bisa lanjutkan dengan mungkin ada hal diskusi yang lanjutkan yang kita bisa berikan terima kasih terima kasih banyak Ibu Ernie selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu jadi setelah ini yang ada pertanyaan mengenai hal yang baru saja disebutkan oleh Ernie boleh langsung saja nanti ditanyakan di link yang sudah ada di chat grup Zoom ini selanjutnya saya akan mengundang kepada Bapak Donan Satria Yuda SSI MSC beliau datang dari Museum Biologi UGM ya Bapak betul ya betul ya jadi hari ini akan dibatuh kita semua disini dengan materi pemanfaatan Kadaver Mamalia Laut untuk mendukung wisata Cetacea baik langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan ya terima kasih atas waktunya jadi pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan Kadaver atau Banggai Mama Laut guna mendukung wisata Cetacea jadi ini berdasarkan pengalaman kami di Museum Biologi UGM dan juga pernah kemarin diundang oleh Bapak Ikram untuk membantu melakukan proses pembuatan kadaver menjadi awetan rangka agar bisa digunakan untuk edukasi jadi pemanfaatan kadaver disini tadi yang juga sudah disinggung oleh Bu Febri tadi di akhir-akhir presentasi beliau jadi memang bisa itu dijadikan awetan spesimen kemudian bisa juga untuk edukasi selain itu awetan spesimen bagi kami saya juga dosen pengajar di Fakultas Biologi di Laboratorium Sistematika Hewan itu penting adanya bukti fisik mengenai keberadaan suatu organisme TSL kalau saya disini tumbuhan dan satwa liar di suatu lokasi jadi kami pernah menemukan jenis baru kemudian kami laporkan ke LIPI dan di LIPI meminit selain ada koordinat GPS lokasi ditemukannya dan juga sampel nah itu jadi tadi yang juga sudah disinggung oleh Bu Febri memang sampel itu sangat penting ada bukti nyata fisik bahwa jenis-jenis itu ada di perairan kita di Indonesia nah selain itu siapa tahu itu juga mungkin jenis baru juga bisa kemudian bisa kita gunakan sebagai holotype parotype neotype atau halotype dan itu bisa juga lakukan untuk penelitian kelanjutannya seperti kekerabatan perilaku anatomi habitat serta variasi morfologi jadi dengan adanya specimen kita bisa bukti di situ kemudian kita bisa mengarah ke pembelajaran yang lebih luas lagi juga kemudian ada update informasi keberadaan adanya new record rekaman baru bahwa mungkin mamal ini belum pernah melintas di wilayah ini tapi kemudian ada data terbarukan dan stranded kemudian bisa dijadikan awetan kemudian yang terpenting juga untuk edukasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar lebih ke mamal laut yang unik langka mungkin dilindungi dan ini kami terapkan juga di museum biologi terutama bagi generasi muda anak-anak kecil jadi lebih tahu bahwa oh kita punya hewan-hewan ini ada rangka yang kita pajang kemudian kok kita enggak punya dinosaurus pak rangka dinosaurus mana memang kita tidak punya dinosaurus disitu jadi kita jelaskan ke mereka secara lebih bagus bahwa enggak perlu ada dinosaurus kita punya mamal laut yang unik nah kemudian siapa saja yang bisa memanfaatkan cadaver sebagai koleksi spesimen dan mengapa ada banyak ada akademisi peneliti karena demi kepentingan ilmu pengetahuan jadi dia bisa memanfaatkan cadaver tersebut dan itu bisa ada penelitian lebih mendalam mengenai persebarannya populasi nilai penting di alam edukasi kepada masyarakat yang luas kemudian akademisi peneliti itu tidak memiliki keinginan untuk eksploitasi atau menjual atau hal-hal yang bertujuan negatif sehingga mereka mempertahankan prinsip-prinsip pelasarian alam yang memang diperlukan nah kemudian di mana sebaiknya spesimen koleksi tersebut disimpan dan mengapa bagusnya memang di klipi atau museum dan juga institusi resmi pemerintah lain yang bergerak di bidang keanekaragaman hayati di sini agar terpusat jadi lebih mudah sekali kita mencarinya melacaknya untuk kita pelajari di situ karena institusi-institusi tersebut memiliki format inventarisasi dan katalogisasi yang baik dan juga punya storage room atau ruang penyimpanan yang representatif jadi ada staff yang mengelola juga jadi kalau kita punya storage room sudah bagus tetapi tidak ada staff yang merawat setiap hari itu akan sulit kemudian jika tidak ada katalogisasi inventarisasi yang bagus mencari spesimen apa yang dibutuhkan diinginkan itu juga akan sulit jadi lokasi-lokasi spesifik tersebut itu mudah untuk diakses masyarakat umum untuk edukasi dan terutama peneliti itu ada beberapa contoh kemarin tadi yang sudah saya jelaskan ada new species new record holotype parotype neotype dan juga halotype di sini beberapa yang memang sudah ada jelas kalau LIPI itu sudah jelas MZB termasuk salah satu diantaranya yaitu museum geologi Kumbogoriense untuk yang hewan kemudian ada laboratorium di kampus atau institusi pendidikan jadi biasanya lab-lab di institusi pendidikan ketika mereka menemukan suatu spesies kemudian dipublikasi ada nomor inventaris ada nomor katalog dan ada penyimpanan yang resmi jadi ketika ada peneliti lain untuk membandingkan meneliti lebih lanjut itu mudah aksesnya nah ini contohnya yaitu pemanfaatan cadaver yang telah kita lakukan jadi di pantai selatan Yogyakarta itu beberapa kali ada hewan-hewan mati terdampar di situ tidak hanya lumba-lumba ini tetapi ada penyu penyu hijau kemudian juga penyu sisik dari BKSDA kita menerima laporan jadi memang kita juga punya kerjasama dengan BKSDA BKKPN Kupang jelas sekali kita punya kerjasama dengan BKKPN Kupang dengan Fakultas Biologi maupun Museum Biologi dan ketika mereka sudah mendapatkan merekam datanya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Febri baik itu nanti nekropsi dan lain sebagainya nah mereka menghubungi kami Pak sudah punya spesimen ini belum kalau sudah ini akan kita musnahkan tapi kalau belum ini nanti buat Museum Biologi dengan mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan kita setuju kemudian kita ambil kita kuburkan dulu sementara di laut yang agak jauh dari di pantai yang agak jauh dari Dunapasang Surut kemudian setelah 3-4 bulan atau mungkin sekitar 5 bulan kita gali kembali kemudian kita rangkai di Museum Biologi nah ini yang kita lakukan yang sulit yang sulit memang adalah menentukan posisi dan letak dari setiap rangka tersebut jadi setelah seperti ini bingung kita mau yang kemana tapi karena kita sudah terbiasa dengan banyak rangka hewan itu kita tahu menyusunnya sehingga tidak terbalik jadi memang ini yang diperlukan dan ini prosesnya cukup lama kemudian kita lakukan pengeleman penyambungan untuk membentuk satu rangka yang utuh dan kemudian ini yang sudah jadi masih di workshop belum kita pajang jadi seperti ini yang kita lakukan di Museum Biologi terutama pemanfaatan cadaver untuk edukasi jadi nanti dari gambar ini sudah bisa kelihatan jelas bahwa oh ini lumba-lumba lumba-lumba itu mamal karena apa jari-jarinya seperti jari-jari pada manusia bukan sirip pada ikan seperti itu untuk adik-adik di generasi muda dari TKSD SMP dan ini di Museum Biologi kita sudah berdiri sejak tahun 1979 jadi 80-an dan kita sudah banyak berubah lokasinya yang sama dulu bekas peninggalan rumah Belanda di situ agak angker sedikit Pak Ikram pernah berkunjung ke Museum Biologi jadi tahu kondisinya tetapi kita punya spesimen yang cukup lengkap di sana kita punya taksidermi beruang madu dan juga harimau Sumatera ini semua resmi ada dokumennya dari BKSDA jadi hewan-hewan tersebut memang kita mintakan dokumen-dokumen resmi supaya bisa dipajang karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang kemudian kita juga punya badak yang di kiri atas itu adalah rangka badak kemudian ini walabi nah ini jadi dan ini ada dukong kita juga punya dukong kita punya rangka dukong juga jadi kita tahu bahwa dukong itu dengan jari-jari seperti ini itu berarti mamal bukan ikan jadi jangan pernah bilang ikan buyung seperti itu kemudian ini adalah lokasi kami di museum biologi kita juga membuat diorama kemarin juga ketika berdiskusi dengan Pak Ikram akan membuat pusat informasi taman wisata laut di panlaut sawu kita mendukung dengan sangat baik dan kita bersedia hadir ke kupang di sana untuk membantu mewujudkannya nah ini yang kita lakukan yang kita upload juga di Instagram bahwa ada adik-adik pelajar di situ kita berikan informasi yang tepat dengan pemandu museum dan sudah kita briefing bahwa kita lebih fokus ke keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia jadi biar nanti generasi muda tahu bahwa jenis-jenis hewan dan tumbuhan tersebut adalah langka dan unik milik Indonesia jadi yang harus dipelesarikan ini beberapa contoh kunjungan adik-adik TKS di SMPI di museum biologi dan ini kita mendapatkan rangka gajah jadi rangka gajah ini adalah unik karena ini adalah gajah yang digunakan oleh keraton Yogyakarta jadi waktu itu di tahun 2010 itu adik Sri Sultan Namungkub Bono ke-10 Gusti Prabu Kusumo itu memberikan izin untuk membongkar makam gajah dan gajah itu bisa didisplay di museum biologi UGM jadi sama formatnya dengan yang lumba-lumba kita menggali kuburannya jadi kita adalah tukang gali kubur sebetulnya di sini kita menggali kuburan kemudian mendisplay ini merangkai dan mendisplay untuk edukasi makanya ketika ditanyai ada lo ini kok tidak ada gadingnya karena ini betina dan ada namanya yaitu Nyibodro dan Ki Bodro masih hidup di Bon Bin Gembira Loka sekarang ini kami juga memberikan edukasi tentang rangka juga ada rangka ular kemudian ada rangka kucing rangka kura-kura kepada adik-adik dari Universitas 11 Maret di Solo dan mereka ingin tahu bagaimana proses pembuatannya bagaimana merangkainya kita berikan edukasi yang tepat di situ dan ini kita membedakan ini yang atas itu adalah ikan ikan gurameh yang rasanya enak yang di bawah itu lumba-lumba bedanya antara lumba-lumba dengan gurameh ada di lokomosi atau organ geraknya organ geraknya tidak berupa tulang kalau yang lumba-lumba itu berupa tulang jadi dan nanti secara morfologi yang sudah dijelaskan sumber yang pertama yaitu adanya kelenjar susu kelenjar mamai dan lain sebagainya kalau untuk rangka itu bisa dilihat dari tungkainya atau alat geraknya nah ini yang membedakan antara kita punya dua yang atas itu adalah duyung yang bawah itu adalah lumba-lumba ini bisa kita edukasikan ke mereka bahwa ini dua-duanya adalah hewan kelompok mamal tapi moncongnya berbeda yang satu moncongnya melengkung yang satu moncongnya lurus memanjang ini beberapa nah itu di belakang itu ini ada rangka dugong juga untuk penelitian terus kita adakan kuis yang menang dapat hadiah jadi untuk merangsang mereka juga jadi kita berikan sedikit edukasi dulu kemudian kita berikan kuis yang terkaitan tentang fauna kemudian baru kita berikan hadiah mungkin ini nanti bisa dijadikan sebagai contoh untuk wisata yang ada di BKKPN Kupang yang akan dibangun di BKKPN Kupang nah kalau sedikit menjelaskan mengenai pembuatan rangka ada beberapa pembuatan rangka disitu metode ada enam tapi yang lebih mudah adalah yang keenam dengan penguburan atau burial jadi tidak perlu repot-repot dengan edah harus menguliti membuka daging ototnya dan lain sebagainya tidak perlu banyak biaya apalagi dengan bahan kimia itu mahal dan mamal laut itu biasanya berukuran besar dan lebar tubuhnya jadi mungkin yang metode kelima dan ke enam antara serangga dengan penguburan itu bisa dilakukan tapi untuk kimia akan jauh lebih mahal disini nah itu jadi bisa dilakukan dengan pengubur mamal tapi sebelumnya yang penting adalah kadhaver tersebut harus sudah dilandasi dengan terpal di bagian bawahnya jadi ada landasannya kemudian baru kita sedikit kita tutup dan itu sudah sangat baik dilakukan oleh BKKPN Kupang jadi ketika kita menggali kembali itu 90% itu lengkap jadi ada dan bagusnya mereka juga dikuburkan di batu kapur kalau lebih bagus lagi ditaburi oleh serbuk kapur itu juga akan lebih cepat menghilangkan daging di situ tapi ini jangan ditiru kalau untuk membunuh manusia itu juga bisa kalsium karbonat cepat untuk menghilangkan bahaya sekali itu bahaya nah kemudian urutan cara kerja ini sama dengan yang dilakukan di awal yang sudah dijelaskan narasumber-narasumber sebelumnya yaitu identifikasi dulu spesiesnya karena sudah jadi rangkai itu agak sulit sekali untuk mengidentifikasi spesies dan juga jenis kelamin kemudian sebaiknya mencatat lokasi waktu dan tanggal hewan tersebut ditemukan kemudian foto tampak tubuh utuh jadi sebelum menjadi bangkai seperti tadi yang saya jelaskan foto sebelumnya dari BKSDA walaupun sudah ada luka dan bau tapi mending di foto itu biar kita punya bukti foto daging dan kulitnya dan memulai proses pembuatan kerangka ada beberapa di sini yang kami kutip yaitu dari Scarf Adam Hansom Henry dan Davis itu ada yang menggunakan pasir pantai nah pasir pantai itu lebih cepat sekali untuk proses penghilangan kulit dan daging ada pasir perak tapi cukup mahal di situ ada tanah pasir dan lain sebagainya ada yang menggunakan kotoran sapi kemudian ada yang menggunakan kotoran dari daun yang sudah membusuk ada yang dibungkus dengan plastik atau bahan parasut dengan daun yang membusuk kemudian ditimpun dalam tanah ini menggunakan saja yang mana tapi kalau kita berada di daerah Kupang itu bagus sekali jadi ada pegunungan kapur ada pasir pantai itu sudah merupakan dua hal yang cukup sempurna dan cepat dan tidak terlalu bau mengurangi bau yang menyengat nah ini ada beberapa ini adalah urutan prosedur metode penguburannya jadi ini yang memang kita lakukan dari nomor dua yaitu menggali lubang kuburan kemudian setelah lima bulan itu baru kita gali kita bersihkan kemudian kita angin-anginkan nah ini yang kemarin kita diminta oleh Bapak Ikram kita hadir di BKPN Kupang selama seminggu dari tanggal 30 September sampai 3 Oktober 2019 disana kami berkoordinasi dengan Bapak Imam Fauzi dan juga Pak Adi Yunanto untuk proses selanjutnya kita gunakan beberapa alat bahan yang disini sudah kita mintakan sebelumnya jadi ketika kita datang langsung bergerak ini di lokasi kantor di samping saya enggak apal samping kiri atau samping kanan ya Pak Ikram jadi memang yang di bawah terpal itu adalah kuburannya jadi kita gali dulu kuburannya kemudian disini sudah mulai kelihatan tulang-tulangnya dan mereka menimbulnya dengan terpal juga jadi ada terpal dan lain sebagainya sehingga tulang itu tidak tersebar kemana-mana tidak tercecar kemana-mana jadi lumayan utuh 90% masih bisa kita lakukan nah yang unik disini adalah ketika kita mulai proses penggalian kuburan sudah dijumpai rangkanya ternyata di daerah perut dari rangka lumba-lumba tersebut ada vertebrae ikan lain yang kecil-kecil jadi cukup banyak dan cukup tertata rapi disitu serta ada fragment moncong ikan yang berukuran kecil dan itu ikan lain jadi kemungkinan besar itu adalah mangsa dari si lumba-lumba tadi nah itu juga bisa dijadikan informasi yang bagus kalau kita bisa merekonstruksi yang kecil-kecil tadi tapi sangat kecil-kecil dan itu susah sekali masih kita kumpulkan tetapi belum sempat kita rekonstruksi jadi ketika di rekonstruksi mungkin ditaruh di bawah apa namanya koste atau tulang iganya disitu mengambang disitu berarti kan kelihatan dia ada dalam perutnya itu mungkin juga bisa sangat menarik disitu untuk untuk dilakukan kemudian yang kita lakukan di Jogja itu kita sedang membedah penyung jadi kita membantu nekropsi penyung oleh BKSDA Jogja ternyata banyak sampah plastik ada kulit ikan buntal jadi kalau kulit ikan buntal itu ada di mamal laut kalau yang sampah plastik itu ada di penyung dan itu memang ketemuan yang unik jadi kita tahu bahwa oh ini ikan buntal masih kelihatan matanya tapi kulitnya karena kulitnya kan keras dan kenyal seperti itu jadi ada bisa ketemukan itu mungkin bisa kita rekonstruksi juga ketika kita mau menggunakan tulang itu jadi ada oh dia ternyata pakannya ini tipenya ini dan penggalian kuburan itu lumayan agar kita bisa melakukan analisa rangka yang tidak terlalu bau disitu ini yang kita lakukan tadi yang fotonya mirip dengan yang Pak Ikram jelaskan jadi ada Pak Imam yang berbaju biru beliau dari arkeologi jadi sudah sudah sangat mudah sekali untuk melakukan proses gali-gali kubur dan ini saya dengan Mas Fran staf kami dan kita juga melakukan kita bersihkan dulu dari pasir dari tanah yang melekat kemudian kita urutkan bagian-bagian tubuhnya terus kita gunakan beberapa alat lagi nah kemudian harus kita taruh di meja yang lebih luas kemudian kita lakukan pengeboran dan penempelan ke bagian yang sesuai disitu nah ini ada beberapa yang lebih sulit adalah yang tengkorak yang dibawah itu nempel-nempelkan gigi jadi tanda gigi kiri bawah kanan bawah atas kanan kiri atas kiri itu harus sesuai kalau enggak nanti dia ketika menutup tidak sesuai jadi itu juga hal yang lama disitu nah ini yang sudah jadi kita mulai pasang di kantor BKLPN Kupang ini ada Pak Adi juga yang membantu kami dan ini yang sudah jadi kemudian sudah bisa jelas ukurannya kemudian kelihatan jelas sekali ini tungkainya untuk mengetahui bahwa dia adalah hewan kelompok mamal nah jadi boleh dipercepatkan ya sudah kesimpulan mbak aman jadi cadaver semua hewan terutama mamalaut itu sangat baik untuk kepentingan edukasi mamalaut itu jarang dilihat secara langsung oleh sebagian dari kita bahkan anak-anak tidak akan menarik sekali untuk di display dalam keadaan mati untuk kepentingan edukasi jadi tadi juga sudah disinggung oleh narasumber jadi yang lain yaitu ada karna karagaman jenis mamalaut kita bisa ketahui membedakan mamalaut dengan ikan masih ada anak-anak kecil yang bilang itu ikan paus ikan lumba-lumba gitu kan terus kemudian tampak dari posisi tulang tungkainya kemudian analisa kematian kemudian kemudian ada yang tadi sudah saya singgung yaitu ketika BKPN Kupang ingin membangun pusat informasi Taman Nasional Pilot Laut yang ada beberapa diantaranya akan diisi kadhaver mamalaut baik taksi dermi yang awetan kulit maupun awetan rangkanya itu kami mendukung rencana tersebut dan kita bisa membantu mengembangkannya nah itu jadi nanti yang terakhir ketika akan muncul pusat informasi tersebut itu akan banyak generasi muda yang tertarik mengenai informasi jadi nanti tidak hanya para peneliti tetapi juga generasi muda yang lain non-peneliti itu bisa berkunjung ke sana dan mendapatkan pengetahuan yang lebih di tempat wisata itu tempat pusat informasi tersebut itu saja dari saya terima kasih kembali ke moderator terima kasih banyak Pak Donan sebagai kepala museum dari biologi UGM luar biasa sekali dan sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh peserta dipersilakan untuk melihat link yang ada di chat group di zoom ini untuk mengisi absensi dan juga ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada seluruh narasumber kami dipersilakan juga untuk mengklik link yang sudah dipersiapkan baik selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing dengan seseorang yang jauh sekali dari Bali halo belum bergabung sepertinya ini Pak Putu sambil menunggu beliau bergabung halo selamat sore selamat sore apa kabar Pak Putu baik 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 ini untuk seluruh peserta saya perkenalkan dulu ini adalah Bapak Putu Adiana pengelola Saraswati Lovina Dolphin ya ya benar sekali mbak jadi di sore hari ini kita mau sharing dulu nih karena kan tadi kita sudah mendengar mengenai mau diadakan wisata cetaseo watching ya atau well Dolphin watching sudah pertama kali sebenarnya dilaksanakan di Lovina ya ini sudah terkenal sampai internasional awal mula pengembangan wisata Dolphin watching di Lovina Bali ini seperti apa Pak Putu kalau boleh ceritakan kepada kami baik terima kasih mbak moderator untuk waktunya kepada saya perkenalkan nama saya Putu Adiana dari Bali tepatnya dari pantai Lovina dan dimana disini saya akan sedikit menjelaskan apa namanya pengalaman saya tentang industri pariwisata bahari di pantai Lovina pada umumnya dan strategi mengembangkan wisata ikan lumba-lumba atau dolpin beserta cara pengelolaannya pada khususnya kami memiliki beberapa program yang dalam perjalanan wisata laut yang diantaranya ialah wisata sunrise tour atau yang lebih dikenal dengan matahari terbit kemudian sunset tour atau matahari terbenam dan dolpin tour yang menjadi unggulan dari daerah wisata Lovina sendiri dan snorkeling atau menyelam di termukarang dan dalam program hari ini saya khususnya membahas tentang dolpin tour dolpin tour adalah perjalanan melihat segerombolan atau kawanan ikan lumba-lumba yang dikenal lebih luas namanya dolpin dimana wisatawan dapat menyaksikan atraksikan lumba-lumba yang muncul ke permukaan laut sambil menari dan melompat adalah tayar tarik tentunya untuk para wisatawan dan wisatawan juga bisa menikmati berenang dengan dolpin sambil mendengarkan merdunya suara dari dolpin tersebut bisa berlaku juga ya Pak Putu ya iya benar sekali mbak tapi dari dari ibu 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 menyarankan untuk tidak berenang dengan lumba-lumba benar sekali akan kita merasa kasihan melihat dolpinnya dilihat begitu oh gitu iya untuk itu kami mulai perjalanan melihat dolpin hanya pada waktu pagi hari saja dari pukul jam 6 pagi sampai kurang lebih jam 10 wita pagi hari karena itu adalah saat mereka lagi makan ya Pak Putu ya iya benar sekali mbak karena pada waktu pagi hari lumba-lumba mencari makanan dia di di seputaran pantai Lovina dan akan lebih dekat lagi ketika kita pergi di pagi hari karena pada saat itu ikan-ikan yang kecil-kecil mungkin banyak disana pada waktu pagi hari dan lumba-lumbanya juga datang sebanyak-banyaknya untuk mencari makan ikan tersebut begitu mbak ini menarik sekali kenapa sih pak di Lovina kenapa enggak mencoba di daerah lainnya gitu karena kan pasti ada metode tertentu untuk memilih lokasi wisata nih dari kemunculan lumba-lumba kenapa di Lovina sih pak metode yang digunakan benar sekali mbak saya sudah sampai saat ini sudah 21 tahun saya menjadi pemandu wisata khususnya operator sebuah kapal yang saya namakan Saraswati Boot itu saya sudah menjadi pemandunya sampai saat ini sudah 21 tahun dan saya juga sudah dapat dari saya memulai pekerjaan ini dari bapak saya begitu mbak jadi awal melihat adanya lokasi wisata di Lovina ini seperti apa metode apa yang pak putu ini gunakan apakah bapak hanya lagi iseng aja memancing atau seperti apa lo gak sengaja menemukan atau bagaimana pak pada saat itu saya ikut sama alam 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 bapak saya terus pada saat itu kami melakukan perjalanan memancing dan tanpa disengaja lumba-lumba datang pada dekat pada kapal kita dan jumlahnya selalu banyak dan saya kami kira mereka mau mencari kami tetapi mereka mencari ikan-ikan kecil untuk dimakan begitu mbak begitu jadi memang di Lovina ini sudah tersedia sendiri secara alami ya makanan lumba-lumba ini benar sekali mbak dan kami juga khususnya saya pernah memberikan mereka makanan berupa umpan supaya wisatawan atau tamu-tamu saya selama di kapal saya di perahu saya supaya bisa mendekat tetapi mereka memang tidak mau karena mereka itu sifatnya alami dan mereka mencari makan juga dengan secara alami begitu mbak oh gitu ya jadi memang tidak bisa dipancing-pancing ya benar sekali mbak benar sekali ya baik jenis lumba-lumba apa sih pak yang ada di Lovina ini ada berapa jenis iya saya sepengetahuan saya 21 tahun saya sudah melihat lebih dari tiga jenis ikan lumba-lumba tetapi banyak juga lembaga-lembaga atau surpi petugas surpi mengatakan ada sekitar lima jenis ikan lumba-lumba yang setiap harinya melintas di di kawasan pantai Lovina yang yang saya setiap harinya saya temukan seperti yang mbak siapa ibu Sekar ya tiga jenis ya ibu Sekar yang tiga jenis sudah saya setiap harinya saya bisa dilihat seperti yang dolpin spinner terus dolpin spot terus dolpin botol nus ya itu botol hidung mancung itu tiga yang paling sering ditemukan ya iya benar sekali mbak setiap harinya saya sudah melihat tiga-tiganya dan uniknya lagi yang spinner ini mbak memang mereka itu punya keunikan karena secara begini setiap kita menemukan spinner dolpin ini mereka langsung melompat sambil menari bahkan bergoyang dia di udara begitu mbak seakan-akan mereka ngerti ya bahwa lagi ditonton gitu ya benar iya benar sekali mbak benar sekali mbak memang lumba-lumba ini juga terkenal sekali sebagai apa ya setasea yang juga paling pintar katanya ya iya benar sekali mbak makanya pada saat ini unggulan untuk menonton melihat lumba-lumba dari wisatawan saya juga merasa heran setiap saya ada wisatawan bahkan sampai hari kemarin saya masih mengantarkan wisatawan terus mereka hanya meminta bisa berenang dengan ikan lumba-lumba begitu mbak oh gitu tapi bagaimana tuh pelaksanaannya apakah boleh diizinkan berenang bersama lumba-lumba atau seperti apa ya seperti yang ibu pebruanti bilang saya seharusnya tidak tidak memberikan kepada wisatawan untuk berenang bersama lumba-lumba tetapi karena tuntutan dari wisatawan tamu saya akhirnya saya menyerah dan cuma saya hanya mengatur jarak kepada ikan lumba-lumba tersebut dan tidak boleh dikasih makan dan kami juga membagi waktu juga sama teman-teman yang lain supaya tidak rame-rame mengejar atau melihat lumba-lumba tersebut begitu mbak ini kemudian bisa dibilang menjadi kendala jadi permintaan dari wisatawan dan juga regulasi yang ada di daerah tapi sebelum kita ke kendala saya mau tanya dulu untuk lebih teks perasanan dan watchingnya tadi kan dimulai dari jam 6 pagi lalu lumba-lumbanya sudah pergi jenis kapal apa yang biasa digunakan oleh para pemandu wisata kurang kurang mendengar jenis kapal apa yang digunakan untuk dovin watching ini ya kita ada dua jenis angkutan wisata yang tentunya yang sudah disertifikasi dari kalau disini tempat saya this 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 bootbar dinas kebudayaan dan pariwisata yang yang di daerah saya begitu dan sudah bersertifikasi dengan para nelayan atau pemandu wisata karena pada saat sebelum corona tamu wisatawan sangat banyak ke pantai Lopina dan kami dikasih pedoman dengan angkutan ada perahu tradisional dan juga perahu fiberglass begitu begitu ya satu kapal itu bisa berapa orang itu buat setiap kita mengantar tamu kapasitas kapal banyak sekitar 15 atau 16 orang satu kapal tetapi karena banyaknya organisasi yang mempunyai surat resmi dari pemerintah daerah maka kami seharusnya tidak boleh menjalankan isi kapal sampai 15 orang karena untuk demi kenyamanan tamu juga terus keselamatan mereka makanya di tempat saya di Saraswati Lopina Dolpin kita mempunyai sekitar 50 anggota mempunyai aturan-aturan yang harus penuh ditaati untuk keberangkatan maksimal cuma bisa mengantar 5 tamu saja untuk keselamatan itu pun juga kita harus sedia baju pelampung adolab jaket beserta kita juga harus bisa berenang begitu sudah ada standarisasi dari keamanan benar sekali untuk Lopina sendiri sudah ada berapa operator untuk Dolpin sampai sekarang di Pantai Lopina karena lumayan jaraknya agak jauh sekitar sepanjang 10 kilometer jadinya pintu masuk untuk masuk ke Pantai Lopina itu bukan hanya satu mbak banyak pintu masuk makanya dari Dinas Kudayaan dan Pariwisata juga sedikit kewalahan untuk mengatur supaya bisa para wisatawan masuk di pintu satu masuk begitu tetapi di tempat saya mempunyai 3 tempat masuk khususnya di tempat saya 50 anggota di sebelah timur saya 50 dan sebelah saya 50 jadinya 150 anggota mbak oh banyak juga ya berarti ini kan sudah banyak sepertinya berarti memang wisata Pantai Lopina atau Dolphin Watching ini memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat ya benar sekali mbak apalagi pas hari raya lebaran itu merupakan rejeki buat kami khususnya di Pantai Lopina karena banyak tamu-tamu domestik dari Jawa Timur Jawa Tengah dan Jakarta Jawa Barat mereka rame-rame mengisi hari liburan di Pantai Lopina dengan menonton ikan lumba-lumba mbak begitu wah luar biasa dampak yang sudah Pak Putu dan juga teman-teman rasakan apa sih selain datangnya banyak domestik gitu apa yang dampak seperti apa yang dirasakan secara langsung dampak dari apa mbak dari segi wisata segi ekonomi segi semuanya pak mungkin yang bisa diceritakan oleh teman-teman disini perekonomian kami sebelum musim corona sudah sangat stabil di arah kami tetapi karena sekarang karena ada COVID-19 ini membuat sedikit kesusahan tentunya baik pak ini karena juga kita memiliki keterbatasan waktu mungkin untuk terakhir aja harapan dan target untuk Dolphin Watching di Lovina Bali masih ada mungkin pak ya pada saat ini masih sekitar 7 ribuan wisatawan dari mancanegara dan banyak juga masih tinggal di Bali dan selama COVID mereka bisa ke pantai Bali Utara untuk melihat lumba-lumba dan harapan saya khususnya semoga corona COVID-19 ini segera berlalu terima kasih itu sepertinya harapan semua orang saya juga sudah penginjalan-jalan Pak Butuh iya karena saya melihat di media sosial Pulau Bali menjadi sebuah impian bagi para wisatawan begitu mbak dan saya harap juga bukan hanya Bali tapi NTT juga ya iya 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 benar sekali iya iya terima kasih banyak sharingnya Pak Butuh iya terima kasih kemali mbak iya dan setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab tapi sebelumnya kita akan mendengarkan bersama-sama tanggapan dari salah satu peserta di sini yaitu Mr. Benjamin Khan halo kamu ada bisa dukung saya halo halo Mr. Khan jadi kebetulan beliau adalah orang asing yang juga sebagai peneliti dari setasea di Indonesia yang lagi coba saya panggil Mr. Benjamin Khan are you here selap asar halo Mr. Benjamin Khan halo peserta yang lain boleh tolong di mute suaranya karena bocar nih ibu boleh di mute halo oke are you here Benjamin Khan oke sepertinya beliau sedang melakukan pekerjaan yang lain jadi silahkan untuk sesi pertanyaan dibuka dari sekarang kita membuka sesi pertanyaan untuk 4 penanya dan nanti pertanyaannya akan sama-sama kita lihat di layar karena akan di share dengan host silahkan masih ada waktu bagi yang ingin bertanya once again Mr. Benjamin if you can hear me just say something okay alright sebelum Benjamin Khan memberikan tanggapannya kita sudah punya pertanyaan-pertanyaan ini diskusi yang pertama dari endah dan bayi haki untuk Ibu Sekar Mira Ibu Sekar Mira Ibu Sekar Mira ya baik ya baik ini pertanyaannya bisa kita lihat dari sekali lagi dari endah dan bayi haki pertanyaan adalah jenis apa yang dominan ditemukan di laut Indonesia Timur dan apa pembeda antara lumba-lumba dengan paus apakah dibedakan secara filogenetik atau secara morfologi silahkan Mbak Sekar iya sebenarnya untuk yang di Indonesia Timur tidak ada jenis spesifik yang dominan ya tapi karena ada ada banyak ada banyak di setiap daerah dan mereka koeksisten gitu jadi enggak enggak ada dominansi sih untuk mamalia laut kemudian pembeda antara lumba-lumba dan paus itu sebenarnya lumba-lumba dan paus istilah istilah general ya berdasarkan ukuran makanya ketika tadi di pemaparan tentang orka saya ulas sedikit bahwa orka itu sebenarnya termasuk golongan delvinidae atau keluarga lumba-lumba hanya karena dia ukurannya sangat besar maka common name-nya ditambahkan istilah paus menjadi killer whale seperti itu tapi secara biologi dia tetap termasuk keluarga delvinidae atau lumba-lumba ya baik jadi seperti whale shark gitu ya dia sebenarnya hiyu cuma karena besar jadi dibilang whale shark seperti itu ya kira-kira baik wah jadi mbak sekar halo sinyalnya agak terputus-putus mbak sekar hiyu tapi karena berukuran gitu ya sinyalnya agak keputus-putus mbak baik halo iya oke jauh ya jadi emang agak telat sedikit sinyalnya mbak sekar ya maaf lalu apa tadi apa dibedakan berdasarkan philogenetik atau ciri morfologi ya tadi ya kak jadi paus dan lumba-lumba lebih kepada ukuran dan common name dari orang-orang jadi tidak berdasarkan pengelompokan secara taksa biologi oke baik mbak sekar aku juga punya pertanyaan nih itu kan beberapa cetasia ini yang sudah diberitahu oleh mbak sekar selama pemaparan tadi kan melewati beberapa tempat yang berulang-ulang ya ada kalimantan timur bali flores nah kenapa sih makhluk ini melewati jalur yang itu-itu saja apakah benar karena temperatur airnya atau mengikuti arus atau seperti apa sih mas sebenarnya oh iya tadi kayaknya ada peserta juga yang tanya tentang hal itu deh jadi ini kayaknya sekalian menjawab tapi beliau lebih spesifik tanya tentang orka kenapa orka sekarang lebih sering kelihatan di perairan kita gitu ada fenomena apa sih gitu nah sebenarnya ada jenis-jenis mamalia laut yang memang kosmopolit kosmopolit artinya dia itu distribusinya umum ditemukan di ekotorial juga northern hemisphere maupun southern hemisphere dari bumi kita jadi dia literally ada dimana-mana bisa ditemukan dimana-mana contohnya yang termasuk kosmopolit species itu spam whales humbeck whales blue whales fin whales sama killer whales jadi sebenarnya catatan tahun 80-an pun sudah mencatat ada orka di Indonesia jadi bukan hal yang mengejutkan tapi memang saya merasakan awareness kita sekarang sudah lebih baik untuk mengenal biota-biota perairan kita terus juga banyak instansi dan NGO yang punya concern yang sama kemudian teman-teman peneliti yang concern di mamalia laut jadi juga dengan kemajuan teknologi kita lebih mudah lagi mendeteksi keberadaan mereka karena kita saling berkomunikasi aja sih pada dasarnya gitu ini sebenarnya baik sekali ya sekarang ya karena awareness tinggi dan banyak sekali nama orka ini sudah mulai terdengar karena komunikasi yang baik antara lembaga-lembaga yang sudah disebutkan ya tapi memang keberadaan di daerah tertentu itu juga di beberapa jenis mereka ada kelompok yang tadi yang residens atau memang tinggalnya di situ-situ aja tapi ada juga yang global migratory jadi semuanya memang harus dipelajari lagi kita gak bisa memutuskan hanya sesaat ketika ketemu orka terdampar terus wah ini global climate change apalah-apalah gitu jadi kayak harus dilihat keseluruhan aspeknya dulu jadi mitos kalau orka itu temperatur yang dingin itu belum tentu juga sebenarnya mbak ya jadi memang harus dipelajari di dalam lagi ya kalau itu memang tidak karena memang orka kosmopolit tadi jadi wajar ditemukan di banyak belahan dunia wah saya jadi belajar banyak terima kasih banyak mbak Sekar kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nadia Tulkhair untuk Ibu Februanti Ibu Februanti bisa mendengar kami di sini bisa mbak baik Ibu Februanti ini pertanyaannya adalah mengenai larangan memotong jalur renang lumba-lumba saat wisata di laut bagaimana kita mengetahui jalur renang lumba-lumba tersebut baik terima kasih untuk pertanyaannya sebenarnya ini yang sangat bisa menjawab sekali Pak Putu ya tapi kebetulan saya juga pernah melihat yang dolphin watching di Lovina dan juga sempat beberapa kali survey terkait dengan mamalia laut jadi kalau untuk terkait dengan jalur renang lumba-lumba biasanya lumba-lumba itu kan hidup berkelompok dan biasanya mereka punya satu istilahnya ketua kelompok dan biasanya mereka memang ada selalu ada yang di paling depan atau biasa lebih posisinya itu lebih lebih maju dibanding kelompok sisa kelompoknya dan sisa kelompoknya akan mengikuti si ketua kelompoknya ini dan kita mengetahui jalur renangnya biasanya dengan melihat pergerakan yang pertama kali muncul di permukaan kemudian kita bisa melihat arah arah pergerakannya jadi sebisa mungkin intinya kita tidak perlu bergerak kapal itu tidak perlu diarahkan sampai ke depan si lumba-lumbanya sendiri karena memang ini bisa either mereka tidak sadar ada kapal jadi akan menabrak kapal atau mereka akan tiba-tiba memutar arah pergerakannya seperti itu sih Mbak Pak Putu mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai jalur renang-lumbanya ya benar sekali Mbak ya seperti Mbak siapa nama tadi Mbak Sur ya benar sekali pada saat saya mengantar atau tamu pada saat di pagi hari memang seperti yang Mbak Suprianti yang bilang banyak kelompok-kelompok lumba-lumba dari ujung-ujung sampai dari kepala sampai ujung begitu diantaranya mereka datangnya berkelompok dan pada saat saya mengantar tamu berterus nanti datang lagi dari di belakangnya kelompok yang lain begitu Mbak terus kadang-kadang ada yang operator yang nakal dan mereka hanya mau menonton yang paling dekat makanya mereka mencegat lumba-lumba tersebut di 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 kepala di tempat lumba-lumba kelompok-lumba yang pertama berjalan begitu Mbak terus kadang-kadang kita juga bisa melihat dimana ada kelompok ikan-ikan kecil pada saat di pagi hari lumba-lumba itu pasti akan menuju tempat ikan-ikan kecil untuk mereka makan makanya para operator atau supir boot ada juga yang usil dan nakal mereka sengaja memblok perja memblok jalan seperti begitu Mbak ya jadi memang harus diperhatikan ya apabila nantinya akan ada well watching atau well watching ini tidak boleh mengganggu ekosistem benar sekali Mbak seharusnya memang begitu ya ya makasih Pak Putu dan Ibu Februlanti singkat saja Bu Februlanti saya ingin menanyakan sesuatu yaitu mengenai tadi ya terdampar banyak sekali ada beberapa kasus terdampar ikan-ikan terdampar yang ada di monak maksud saya setase yang terdampar di bibir pantai Indonesia nah saya mau nanya apakah penyebab dari terdamparnya ini bisa di ketahui gitu sebenarnya untuk kejadian terdampar ini gampang-gampang susah ya Mbak untuk diketahui kalau kita mau nanya penyebabnya gitu karena ada berbagai macam faktor yang tadi sudah saya tampilkan juga berbagai kemungkinan penyebab kejadian terdampar tapi mungkin salah satu cara yang kita bisa menyebutkan bahwa ini kejadian terdampar disebabkan oleh ini yang paling gampang sebenarnya ada kejadian by catch atau hasil tangkapan samping kalau misalnya karena ini bisa dilihat mungkin secara fisik satu apabila ada bekas-bekas jaring di tubuh di kulit si lumba-lumba itu kita bisa bisa asumsikan bahwa dia kemungkinan ini sempat terjerat jaring kemudian dia mati tapi memang harus ada uji lanjutan istilahnya untuk mengetahui memberikan kepastian gitu ya kalau di dalam investigasi juga kejadian kematian itu kan juga perlu tahu penyebab dan penyebab kematian dan juga apa yang menyebabkan dia mati gitu kalau dia terjerat jaring kemungkinan dia bisa jadi tenggelam dan dia mati karena tenggelam misalnya karena dia tidak bisa naik ke permukaan kemudian dia karena lumba-lumba itu harus menghirup nafas dari udara gitu dia harus muncul ke permukaan tapi tidak bisa karena terjerat jaring sehingga dia tenggelam jadi walaupun secara fisik misalnya dari luar bisa kelihatan ada bekas-bekas jaring tapi tetap perlu diambil sampel untuk melihat apakah paru-parunya misalnya dianalisa pengapung atau terbenam dalam air gitu untuk melihat kalau dia tenggelam berarti kan ada air di dalam paru-parunya seperti itu di nekropsi jadi kalau untuk sebab-sebab lainnya mungkin penyakit ataupun yang lainnya memang harus analisa lanjutan gitu tidak bisa kita hanya prediksi berdasarkan fisik yang terlihat gitu namun tetap saja dari neotopsi ini bisa dilakukan pencegahan ya untuk sebab-sebab dari terdamparnya setasea kita di bubur pantai itu kalau memang menyebabkan dari luar maksud saya kalau memang penyebabnya adalah kejadian akibat kegiatan manusia harusnya itu bisa dimitigasi ya mbak diminimalisir gitu dengan aturan-aturan ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih ramah lingkungan gitu terima kasih banyak Ibu Februan sama-sama ini penting sekali ya jangan sampai ada korban-korban yang tidak diinginkan berjatuhan baik selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Reza untuk Pak Ikram Sangaji Bapak Ikram sudah bersama masih-masih bersama baik Pak Ikram pertanyaannya nih alur migrasi setasean apa bisa dianggap sebagai habitat penting yang sifatnya menyeluruh atau berupa spot saja dalam suatu kawasan konservasi dalam zonasi apakah alur migrasi setasean dialokasikan dalam RPZ TNP Laut Sau silakan Bapak Ikram baik terima kasih jadi memang migrasi setasean untuk rencana pengolahan dan generasi kita memasuk dalam mohon maaf Bapak suaranya kurang bisa kedengeran sekarang bisa kedengeran ya ini bisa Pak ya oke baik jadi memang Pak Reza bahwa alur migrasi setasean pada saat penetapan TNP Laut Sau kemudian ditetapkan di channel pengolahan dan generasi itu memang masuk di dalam hanya saja untuk kali karena sudah 5 tahun kita melakukan revisi dan indikasi bahwa alur migrasi itu berhubungan dengan makanan ini saya contohkan kita banyak menemukan pergerakan migrasi setasean dan pada saat terjadi trending itu banyak pada bulan April dan Oktober nah dalam siklus reproduksi biota laut di biota laut secara alami itu terjadi dua kali pemijahan puncaknya mulai dari Maret sampai puncaknya pada April kemudian September Oktober bahkan bisa September dimana terjadi puncak pemijahan setelah spawning saya melihat indikasi terjadi trending trending di Sabu dengan jumlah yang sangat besar dua kali pada 2013 dan 2019 itu gerombolan paus itu bergerak ke arah pantai dia mengejar ikan-ikan kecil mengejar panton dan ini terjadi suatu proses siklus siklus rantai makanan di alam ini menyebabkan terjadinya sering pada saat dia masuk dia bergerak pada saat pasang makanannya bergerak ke arah pantai dan dia masuk mengikuti arah pasang apa bergerakan arus pasang nah karena daerah intertidalnya itu Padas Halo Bapak suara Bapak tidak dapat kami dengar Bapak Ikram Bapak Ikram Bapak Ikram Halo Pak Pak Ikram masih bersama kita Oke Pak Ikram Saya ganti penutup trouble saya trouble apa jaringan saya agak trouble mengejutkan mungkin Pak yang tadi sempat disampaikan karena kita mungkin jadi alur migrasi cetasian memang masuk di dalam rencana pengelolaan dan jurnasi nah ada tiga blok rencana pengelolaan dan jurnasi yang melindungi cetasian atau alur migrasi cetasian luasan untuk TNP Laut Sawa itu 1,2 hektare cukup luas untuk kita lindungi cetasian sebagai biota laut megafauna yang punya karakter khusus di TNP Laut Sawa sehingga luasan daripada alur migrasi cetasian itu kita blok luasnya 1,2 hektare ini Pak Reja mungkin yang dari Sorong kali ya pertanyaannya si penanyain dari Pak Reja dari Sorong ya mungkin itu kemudian tadi saya tambahkan halo pak hilang lagi nih pak suaranya pak pak ikram bapak ikram sepertinya agak trouble ini ya koneksinya ya bagaimana pak ikram dilanjutkan atau halo udah jalan lagi pak ikram halo halo kita lanjutkan dulu di pak ikram kita tunggu atau kita lanjutkan pertanyaannya ya didengar suara saya ya ini baru masuk pak halo ya oke oke sesuai pertanyaan dari Pak Reja bahwa alur migrasi cetasean memang kita masukkan di dalam zona perlindungan cetasean luas zona perlindungan cetasean di TNP Lausau adalah 1,2 hektare sementara luasannya luasan TNP Lausau 3,3 juta hektare perlindungan cetasean itu 1,2 juta hektare cukup luas hampir 50% ya sekitar 25-26% lebih itu khusus untuk perlindungan cetasean jadi ada 5 blok dari luasan 1,2 juta hektare itu terdiri dari 5 blok 2-nya di region Sumba dan 3 lainnya di region Timur saya kira demikian baik terima kasih baik Ram kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Nurmila Anwar dari instansi LP SPL Serang untuk Pak Donan Pak Donan sudah bersama kami? ya sudah Mbak baik Pak Donan pertanyaannya disini adalah apakah ada persyaratan khusus dari LHK atau KSDA jika mamalia yang terdampar mati kami jadikan awetan mengingat fauna tersebut berstatus dilindungi silahkan Pak Donan ya makasih ya Bu Nurmila Anwar jelas itu ada persyaratan khusus dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 90 kalau saya enggak salah tentang yang bab 5 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa pasal 22 sampai pasal 25 dan ada di detail di PP nomor 7 tahun 99 itu juga tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa memang lebih bagus jika sebelum kita ingin melakukan pengawetan itu kita mengajukan dulu MOU ya jadi kalau kami di UGM Pak Rektor itu sudah memiliki MOU dengan Pak Dirjen LHK jadi ketika sudah ada payung hukum MOU kita mengajukan PKS atau perjanjian kerjasama ke BKSDA ke unit-unit yang ada di daerah itu mudah sekali mereka langsung bilang iya karena sudah disetujui oleh Dirjen jadi kita seperti itu sama juga dengan yang kita ajukan BKKPN Kupang juga kan sudah ada dari Dirjen kemudian nanti persyaratannya adalah jika ada untuk mengajukan izin ke Dirjen atau mungkin bisa ke Kementerian itu ada lampiran proposal yang berisi mengapa ingin melakukan pengamatan Anda dari institusi apa kemudian untuk apa apakah nanti ada storage roomnya ada display roomnya ditunjukkan dengan foto mungkin gambar lokasinya di mana untuk tujuan apa edukasikah penelitian kah ada staff yang bisa merawat itu atau tidak setiap harinya jadi itu beberapa persyaratan yang bisa kita ajukan disitu kalau institusi resmi insya Allah mudah ya jadi dan memang tujuannya jelas untuk edukasi dan penelitian jadi bukan untuk eksploitasi gitu kan itu bisa dilakukan jadi memang itu yang kita lakukan selama ini soalnya kalau tidak melalui itu akan sangat berbahaya sekali ada ada hukumnya disitu dan itu pun saya pelajari ketika saya menjadi saksi ahli di persidangan mengenai jual beli satwa liar jadi oh seperti ini ternyata jadi kebetulan saya sudah pengalaman tiga kali sidang untuk jadi saksi ahli satwa liar makanya ketika kita mendapatkan satwa liar yang dilindungi saya mengajukan izin ke rektor kemudian rektor mengajukan ke dirjen membuat draft MOU dengan dirjen akhirnya jadi kemudian kita akan dengan mudah secara legal formal untuk melangkah jadi urutannya seperti itu kalau tidak salah Bu Nurmila ya jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai syarat-syarat khusus yang harus kita tempuh kita harus mulai dari atas dulu dari kementerian kemudian ke dirjen nanti pasti CQ-nya ke CQ-nya ke dirjen kemudian nanti baru selalu muncul MOU kita tinggal mengajukan ke BKSDA dengan lampiran-lampiran tadi ada proposal tadi yang berisi pengawetan jenis apa untuk apa dari instasi mana apa gunanya kemudian nanti untuk digunakan untuk apa apakah punya storage room dan display room serta staff yang merawat keserah kesehariannya itu saja Mbak dari saya baik saya rasa kalau memang ini untuk tujuan penelitian atau studi ini kayaknya akan dipermudah ya baiklah dengan berakhirnya pertanyaan sesi pertanyaan ini dan juga keterbatasan waktu yang sudah yang kita miliki jadi saya akan menutup dengan sebuah kesimpulan bahwa dari webinar hari ini kita mengetahui atau mengenal jenis-jenis yang ada di TMP Laut Sau dan juga kita mengetahui cara penanganan trending atau terdampar dan juga pengambangan wisata dengan ini kami harap semua yang ada di sini dapat mengetahui bahwa para wisata di Indonesia seharusnya berkembang dan berjalan-berlingan dengan adanya pelestarian cetasea di Indonesia baik dengan ini kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang telah memberikan kami pencerahan hari ini mengenai cetasea yang ada di Indonesia khususnya di TNP Laut Sau terima kasih banyak semuanya dan sekali lagi diingatkan untuk seluruh peserta yang sudah hadir jangan lupa ini berkaitan dengan pengambilan e-sertifikat yang akan diberikan di akhir acara baik terima kasih banyak saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semuanya Mbak Yanti Kira ya Pak siapa ya siapa ya kasih yang yang tanya pertanyaannya enggak dijawab semua Pak Ikram ya Pak Ikram Pak dari ICA Salam Pak Ikram Pak Ica Tadi Pak Pak Benjamin enggak ada langsung keluar kali ya Pak Benjamin kan Betul Beliau Pak Direktur Pak Direktur Pak Ikram selamat ya ini ICA Pak Halo dia akan masukkan Pak Ica juga iya saya pamit dulu ya Pak Ikram terima kasih banyak Pak iya makasih mari mari Pak Ikram sama Pak iya makasih ya Pak pamit duluan Pak Ikram saya pamit ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya pamit Pak Ikram Mas Gunam iya makasih ya sama-sama Pak Ikram sampai ketemu kembali Pak Ikram iya salam buat Pak Direktur oh iya siap terima kasih Pak terima kasih Pak ada Pak Yudi Waalaikumsalam Waalaikumsalam gimana Pak Rahmat sehat Pak Yudi Alhamdulillah udah kemana ini mana jalan di kantor saja kita untuk bersamanya nggak ada ya Pak Imam mana Pak Imam mana Bu Agustin ada tuh oke salam Bu Bu Tin ya Pak Yudi selamat salam sehat selalu amin 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 Pak Ikram mana udah keluar aja udah apa error tadi laptopnya oke siap saya leave dulu ya Pak oke siap terima kasih banyak Pak Yudi ada Pak Santoso juga Pak Rahmat Pak Rahmat bisa nggak Pak Santoso Pak Rahmat ya ayo Pak Rusdi ya nggak bisa nggak nggak